Patriar keluarga Wang, bagaimana menurutmu? Tetua dari Gunung Sainte memandang Wang Chen dan bertanya. Nada suaranya perlahan berubah menjadi dingin. Gunung Sainte sudah cukup merendahkan dirinya ketika dia datang ke sini. Ketidakmampuan keluarga Wang beradaptasi dengan keadaan juga membuat wajah para tetua dari Gunung Sainte berubah menjadi jelek. Dulu, kemanapun mereka pergi, mereka selalu tinggi dan perkasa. Kali ini, ketika mereka datang ke keluarga Wang, mereka sudah mencoba membujuk mereka dengan kata-kata yang baik. Beberapa dari mereka yang sudah menahan amarah mereka, sekarang mereka melihat keluarga Wang begitu mendominasi, mereka tidak bisa menahan amarah di dalam hati mereka. Pendapat mereka adalah pendapatku. Namun, menghadapi pertanyaan tetua itu, ekspresi Wang Chen acuh tak acuh. Bergabunglah dengan Gunung Sainte, mustahil. Inilah jawaban Wang Chen. Patriar keluarga Wang, kamu harus berpikir dua kali. Sekarang dunia berada dalam kekacauan, sulit bagi keluarga Wang untuk menghindari masalah. Apakah keluarga Wang ingin meninggalkan benua langit yang mendalam? Jangan lupa, jika bahaya melanda, keluarga Wang akan terhindar dari masalah, saya khawatir. Sikap Wang Chen membuat sesepuh dari Gunung Sainte mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Di akhir kalimatnya, sudut mulutnya menunjukkan senyuman dingin, dan matanya menjadi dingin dan suram. Dia tidak perlu menyelesaikan kalimatnya, tetapi siapapun dapat mengetahui apa yang ingin dikatakan lelaki tua itu. Ancaman. Itu benar. Ini adalah sebuah ancaman. Gunung Sainte akhirnya menampakkan warna aslinya. Sulit untuk menghindari masalah. Keluarga Wang saya tidak pernah berencana untuk menghindari masalah. Ada pun meninggalkan benua langit yang mendalam. He he, nadanya besar sekali. Sejak kapan benua langit yang mendalam menjadi milik Gunung Sainte? Gunung Sainte mengendalikan benua langit yang mendalam. Keluarga Wang saya berada di benua langit yang mendalam, dan Gunung Sainte ingin mengusir kami. Kata-kata tetua dari Gunung Sainte membuat marah Wang Chen. Karena mereka sudah benar-benar putus asa, tidak perlu lagi bersikap sopan. Awalnya, Wang Chen memberi mereka sedikit perhatian. Karena mereka tidak menginginkannya, tidak perlu memberikannya. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendengus, Keluarga Wang saya, di masa sulit, tentu saja, kita perlu melindungi diri kita sendiri. Benua langit yang mendalam bukanlah tempat yang bisa dikendalikan oleh Gunung Sainte Anda. Keluarga Wangku telah mengjulang tinggi di atas tanah ini, mungkinkah benua langit yang mendalam ingin mengusir kami? Tentu saja jika ada ancaman. Kelan Wangku secara alami tidak akan menyerah pada nasib kami. Berbicara tentang ini, mata Wang Chen menjadi lebih tajam dan dingin. Saya tidak akan menyinggung siapapun yang tidak menyinggung perasaan saya. Tetapi jika ada yang menyinggung perasaan saya, saya akan melakukan Sainte, Wang Chen, saya akan melakukannya. Kata-kata Wang Chen keras dan jelas. Dikelilingi oleh niat membunuh, dia perlahan berjalan ke depan para tetua dan menyipitkan matanya. Ingat, kami akan membasmi musuh kami dengan cara apapun. Chen dan keluarga, Wang Chen dan keluarga Tente, Wang Wang Chen, San Sainte, dan keluarga Wang Chen Wang Wang Wang, adalah, keluarga Teng adalah musuh kami. Oleh karena itu, mereka semua dimusnahkan. Siapa musuh selanjutnya? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin dia akan mati dengan mengenaskan. Saat dia berbicara, niat membunuh Wang Chen menyelimuti langit dan bumi. Niat membunuh yang mengerikan itu sepertinya telah terwujud, menyebabkan langit dan bumi membeku. Bahkan para tetua gunung Sainte pun menggigil. Niat membunuh Wang Chen seperti pisau tajam, menusuk hati mereka, menyebabkan mereka merasa takut. Ini, Wang Chen, kamu. Sikap Wang Chen yang mendominasi menyebabkan wajah para tetua gunung Sainte menjadi gelap. Namun, meski mereka marah, mereka tidak punya pilihan selain menahan diri pada akhirnya. Hehehe, apa yang dikatakan kepala keluarga Wang itu benar. Namun, sulit bagi satu keluarga untuk melawan musuh dari segala arah. Jika makhluk raksasa muncul, bagaimana semut bisa mengguncangnya? Sambil menarik nafas dalam-dalam, pemimpin para tetua gunung Sainte bertanya. Makhluk raksasa, jika kita tidak bisa langsung mengocoknya, maka kita akan melahapnya sedikit demi sedikit sampai kita memakannya. Nada suara Wang Chen tegas. Jika itu masalahnya, kepala keluarga Wang tidak berencana bergabung dengan gunung Sainte. Tetua gunung Sainte mengerutkan kening. Apakah kepala keluarga Wang tahu bahwa kali ini, gunung Sainte telah menunjukkan cukup ketulusan? Saya harap kepala keluarga Wang akan mempertimbangkan kembali. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Wang Chen berkata terus terang. Kemudian, dia melihat ke arah para tetua. Ini satu-satunya saat. Ingat, tidak akan ada lagi gunung Sainte di Royal City. Kata-kata Wang Chen mendominasi. Jelas sekali bahwa pada saat ini, dia tidak perlu lagi bersikap sopan. Tidak akan ada lagi gunung Sainte di Royal City. Ini bukan lelucon. Kepala keluarga Wang, apa maksudmu dengan ini? Kepala keluarga Wang, jangan terlalu sombong. Jangan berpuas diri sejenak. Anda harus tahu bahwa Anda tidak lagi muda dan sembrono. Anda, para tetua gunung suci mendengus dingin, wajah mereka benar-benar rontok. Aku mungkin sombong, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Jika Anda seorang teman, tentu saja saya akan memperlakukan Anda dengan hormat. Jika kamu adalah musuh, aku pasti akan melawanmu dengan darah. Wang Chen mencibir. Anda, kata-kata Wang Chen membuat para tetua terdiam sesaat. Ingat, aku bisa melepaskan dendam antara gunung Sainte dan keluarga Wang. Tetapi jika saya mengetahui bahwa gunung Sainte melakukan sesuatu lagi. Jangan salahkan saya karena tidak sopan. Wang Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara dan terus mendengus. Saat itu, ras laut kota Laut Hitam telah menyerang. Saat itu, keluarga Teng dan keluarga Zan bergabung untuk menekan mereka. Saat itu, Wang Chen tidak melupakan semua ini. Tapi dia tidak punya waktu dan tenaga untuk mengejarnya sekarang. Untuk saat ini, dia bisa melepaskan masalah ini. Namun bagaimana jika gunung Sainte terus berdatangan? Wang Chen tidak akan pernah berkompromi. Dia akan membalas budi sepuluh kali lipat, seratus kali lipat. Bagus, sangat bagus. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Para tetua gunung Sainte tidak lagi melakukan upacara. Kepala keluarga Wang, ingat apa yang kamu katakan. Melihat Wang Chen, para tetua mendengus dingin. Tentu saja saya akan. Wang Chen tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah para tetua. Ingat ini juga, tidak akan ada lagi gunung Sainte di Royal City. Ini bukan lelucon. Wang Chen berkata dengan ekspresi dingin. Bang. Begitu dia selesai berbicara, ledakan keras terdengar. Debu beterbangan kemana-mana. Meja kayu di sebelah Wang Chen kini menjadi debu, terbawa angin. Apa yang dilakukan Wang Chen merupakan indikasi jelas dari sikapnya. Bagus. Kepala keluarga Wang, gunung Sainte telah mempelajari satu atau dua hal. Menghadapi cara kuat Wang Chen, para tetua gunung Sainte sangat marah hingga mereka tertawa. Karena keluarga Wang tidak berniat bergabung dengan gunung Sainte, lupakan saja. Ayo pergi. Saya hanya berharap kepala keluarga Wang tidak menyesalinya di masa depan. Lalu, dia menjentikan lengan bajunya dan terus mendengus dingin. Aku tidak akan mengirimmu pergi. Wang Chen tanpa ekspresi. Wang Yan, kembalilah ke gunung Sainte bersama kami. Namun, yang mengejutkan Wang Chen dan yang lainnya adalah setelah para tetua gunung Sainte gagal mengikat keluarga Wang, mereka ingin membawa Wang Yan pergi. Ini membuat ekspresi semua orang menjadi lebih dingin. Saya tidak ada hubungannya lagi dengan gunung Sainte. Wang Yan mendengus, tanpa ekspresi. Wang Yan, apakah kamu akan menghianati gunung Sainte? Mendengar kata-kata Wang Yan, sesepuh gunung Sainte berteriak tanpa ragu. Bagi Wang Chen, dia mungkin masih menjaga sedikit kesopanan. Itu karena Wang Chen terlalu menakutkan. Tapi untuk Wang Yan. Namun, dia tidak akan bersikap sopan sedikitpun. Wang Yan adalah orangnya gunung Sainte. Wang Yan tidak memiliki garis keturunan dewa sejati. Mengapa mereka harus bersikap sopan? Pengkhianatan apa? Saya anggota keluarga Wang. Wang Yan berkata dengan tenang. Itu bukan terserah kamu. Sikap Wang Yan membuat marah orang yang lebih tua. Kali ini, mereka datang ke keluarga Wang dengan penuh harapan dan keyakinan. Pada akhirnya, mereka dikalahkan oleh Wang Chen. Mereka hanya bisa menelan amarahnya. Bisa dibayangkan betapa marahnya mereka. Tapi sekarang, bahkan Wang Yan berani melawan mereka. Di gunung Sainte, ada hirarki yang ketat. Sejak kapan junior ini berhak berbicara seperti ini kepada mereka? Mereka tidak bisa mengendalikan amarahnya lagi. Salah satu tetua bahkan memiliki tatapan mematikan di matanya. Hari ini, kamu harus pergi. Anda harus pergi meskipun Anda tidak menginginkannya. Karena kamu tidak ingin pergi, aku akan membawamu bersamaku. Kemudian, matanya bersinar karena kedinginan dan dia menghilang di tempat. Kamu mendekati kematian. Melihat pemandangan seperti itu, murid Wang Chen menyusut dan dia berteriak dengan dingin. Menyerang kakak laki-lakiku. Dan di keluarga Wang. Bukankah ini mencari kematian? Saat lelaki tua dari gunung suci menghilang, tubuh Wang Chen bergerak secara horizontal dan dia meledakan telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Ledakan. Gelombang udara meledak dan ruangan menjadi terdistorsi. Gelombang udara yang dahsyat mengamuk dan aura tak terbatas membumbung ke langit. Lampu merah meledak seperti letusan gunung berapi. Bang. Saat berikutnya, suara tabrakan terdengar. Ledakan. Di tengah tabrakan yang mengerikan itu, seluruh aula bergetar hebat. Di tengah gelombang udara yang dahsyat, terdengar serangkaian suara ledakan, dan aula itu runtuh dalam sekejap. Ah. Di tengah debu dan angin kencang yang tak terbatas, pekikan darah yang mengental terdengar saat sesosok tubuh terlempar. Pada akhirnya, sosok itu mendarat di tanah yang jaraknya puluhan meter. Bukankah sosok yang dikirim terbang sama dengan tetua dari gunung suci yang telah bersiap menyerang Wang Yan? Saat ini, rambutnya berantakan dan ada bekas darah di sudut mulutnya. Wajahnya sangat pucat. Lagu King Penatua. Melihat pemandangan seperti itu, seluruh gunung Sainte tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Penatua King Song dikirim terbang oleh Wang Chen. Wang Chen, apakah kamu mencoba membuat musuh keluar dari gunung Sainte? Wang Chen, apa maksudmu dengan ini? Setelah membantu Penatua King Song berdiri, beberapa tetua gunung Sainte meneriaki Wang Chen dengan marah. Dia mendekati kematian. Apakah kalian juga mencari kematian? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya dengan dingin di hadapan teriakan marah dari beberapa tetua gunung Sainte. Kakek dari gunung Sainte, sepertinya kamu bosan hidup. Jubah hitam mendengus dingin saat dia berdiri di samping Wang Chen. Bukan giliranmu untuk mengambilnya dariku. Wajah Wang Yan juga berubah tidak ramah. Kakek dari gunung Sainte, jika kamu ingin mati, aku akan mengirimmu ke surga. Wajah orang gila berubah seram. Gunung Sainte. Mereka benar-benar berani pindah ke keluarga Wang. Apalagi yang bisa terjadi jika mereka tidak bosan hidup. Belum lagi fakta bahwa Wang Chen telah mengambil tindakan. Jika Wang Chen tidak bergerak, semua anggota keluarga Wang akan mengerumuninya. Orang-orang yang ceroboh ini telah melanggar tabu keluarga Wang. Dalam sekejap, anggota keluarga Wang dipenuhi dengan niat membunuh. Mereka menatap dingin beberapa tetua gunung Sainte dengan niat membunuh di mata mereka. 2412. Suasananya membeku, dan aura pembunuh menyebar di udara. Melihat kelompok gunung Sainte, anggota keluarga Wang dipenuhi aura pembunuh. Serangan mendadak tetua gunung Sainte merusak keseimbangan situasi, membuat marah anggota keluarga Wang. Di keluarga Wang, kapan penduduk gunung Sainte diizinkan bertindak seperti tiran? Ini adalah keluarga Wang, bukan gunung Sainte. Di sini, mereka harus mengikuti aturan keluarga Wang. Memikirkan hal ini, kerumunan tidak menahan diri. Wang Chen, apakah kamu berencana menjadikan gunung Sainte sebagai musuhmu? Merasakan aura pembunuh dari keluarga Wang, tetua kelompok gunung Sainte memasang ekspresi jelek di wajahnya. Rekannya terluka parah. Setelah menerima serangan Wang Chen, lima organ dalam dan enam ususnya terkena dampak yang sangat parah. Jika Wang Chen lebih kejam, temannya mungkin sudah mati. Wang Chen tidak memandang gunung Sainte apapun. Bagaimana mungkin sesepuh gunung Sainte tidak marah? Wang Chen, keluarga Wangmu, jangan terlalu sombong. Dua tetua gunung Sainte lainnya memandang Wang Chen dengan ekspresi jelek. Kali ini, mereka datang ke keluarga Wang, memberikan wajah yang cukup kepada Wang Chen. Kapan Maun Sainte pernah datang ke sebuah keluarga dengan barisan yang begitu kuat? Bahkan jika itu adalah enam keluarga besar, gunung Sainte hanya perlu mengirimkan satu utusan. Paling-paling, itu adalah seorang patriark, dan orang itu akan memiliki status yang sangat tinggi. Kali ini, ke keluarga Wang, gunung Sainte telah mengirimkan empat orang. Tidak satupun dari mereka yang menjadi utusan. Dua di antaranya adalah leluhur dan dua lagi adalah tetua. Barisan seperti itu, bahkan di empat keluarga besar saat ini, akan memiliki status yang sangat tinggi. Tapi keluarga Wang tidak menginginkan wajah yang mereka berikan. Hal ini membuat masyarakat gunung Sainte merasa terhina. Liar. Keluarga Wang terlalu sombong. Hahaha. Namun, begitu lelaki tua dari gunung Sainte selesai berbicara, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Arogan. Menyipitkan matanya, Wang Chen memandang orang-orang tua dari gunung Sainte dan mencibir. Ini keluarga Wangku, bukan gunung Saintemu. Di sini, ikuti peraturanku. Setelah mencibir, ekspresi Wang Chen menjadi dingin. Melihat lelaki tua dari gunung Sainte, dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Jangan bicara tentang aku memberimu wajah. Bahkan jika tidak, apa yang kamu inginkan? Huff, Anda berani pindah ke keluarga Wang saya. Sepertinya Anda bosan hidup. Kata-kata Wang Chen juga menjadi tidak sopan. Siapapun yang menyentuh sisik terbalik naga akan mati. Keluarga dan teman adalah kebalikan dari Wang Chen. Sekarang, gunung Sainte ingin bertindak lancang di depan Wang Chen. Itu tidak mungkin. Selain itu, mereka ingin mengambil tindakan melawan Wang Yan. Wang Chen secara alami tahu bahwa Wang Yan tidak akan takut pada siapapun dari gunung Sainte. Namun, Wang Chen harus turun tangan dalam masalah ini. Keluarga Wang punya aturannya sendiri. Orang-orang dari gunung Sainte tidak berhak bertindak lancang. Wang Chen, apakah kamu ingin menjungkir balikkan langit? Kata-kata belak-belakan Wang Chen benar-benar membuat marah para lelaki tua dari gunung Sainte. Melihat Wang Chen, lelaki tua yang menjadi pemimpinnya berteriak dengan ekspresi jelek. Menjungkir balikkan langit. Terus, Wang Chen mendengus. Saat suaranya turun, dia menyipitkan matanya. Enyahlah, atau mati. Kata-kata Wang Chen sangat dingin. Begitu suaranya turun, niat membunuhnya meledak. Ledakan. Reruntuhan di aula besar mulai bergetar. Retak, retak, retak. Samar-samar, di bawah niat membunuh yang mengerikan, udara menjadi padat. Samar-samar, niat membunuh berubah menjadi ribuan tentara, menyelimuti orang-orang tua dari gunung Sainte. Aurora meledak dengan aura yang mendominasi. Wang Chen seperti iblis, menatap orang-orang tua dari gunung Sainte. Di bawah niat membunuh keluarga Wang, pada saat ini, para lelaki tua dari gunung Sainte tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Di tengah niat membunuh yang mengerikan, mereka bahkan merasa sulit bernapas. Wang Chen, kamu. Menghadapi pemandangan seperti itu, mengetahui bahwa Wang Chen tidak bercanda kali ini, wajah gunung Sainte dan yang lainnya menjadi semakin jelek. Wang Chen benar-benar berencana menjadi musuh gunung Sainte. Bagus sangat bagus. Wang Chen, apakah kamu benar-benar berencana melakukan ini? Dengan perubahan ekspresi, lelaki tua yang dipimpin oleh gunung Sainte itu berteriak. Aku tidak ingin melihatmu dalam tiga tarikan napas. Wang Chen mendengus tanpa ekspresi. Begitu suaranya turun, dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Tiga napas. Ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan Wang Chen kepada gunung Sainte. Jika orang-orang ini masih tidak tahu apa yang baik bagi mereka, maka Wang Chen tidak akan bersikap sopan. Benar sekali, keluarga Wang saat ini tidak ingin bersaing dengan gunung Sainte. Namun, ini tidak berarti keluarga Wang takut pada gunung Sainte, juga tidak berarti keluarga Wang akan membiarkan gunung Sainte melakukan apapun yang diinginkannya. Jika perlu, Wang Chen tidak keberatan mengambil tindakan. Jika perlu, Wang Chen tidak keberatan menimbulkan badai lagi. Bagus. Hahaha. Bagus. Sangat bagus. Wang Chen, ingat ini. Merasakan niat membunuh Wang Chen, melihat sikap Wang Chen, lelaki tua yang dipimpin oleh gunung Sainte tahu bahwa tidak ada ruang untuk penebusan. Matanya penuh kebencian, dan hatinya penuh niat membunuh. Menatap Wang Chen dengan dingin, dia sangat marah hingga dia tertawa. Gunung-gunung tidak akan berubah, dan sungai-sungai akan mengalir selamanya. Wang Chen, mari kita tunggu dan lihat. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, lelaki tua dari gunung Sainte itu mendengus dingin. Ayo pergi. Begitu suaranya turun, lelaki tua itu melihat ke arah teman-temannya di sekitarnya dan berteriak dengan suara yang dalam. Begitu suaranya turun, dia mengayunkan tangannya dan pergi. Orang bijak tahu lebih baik untuk tidak berperang ketika ada rintangan yang menghadangnya. Keluarga Wang memiliki aura yang mendominasi. Jika mereka melawan keluarga Wang saat ini, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Wang Chen, jubah hitam, Wang Yan, kekuatan orang-orang ini luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, gunung Sainte dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mundur. Membawa pohon pinus elder yang terluka parah, mereka dengan cepat terbang ke kejauhan. Sekarang, mereka tidak dapat menyentuh keluarga Wang. Namun, gunung Sainte tentu saja tidak akan membiarkan hal ini terjadi begitu saja. Martabat gunung Sainte tidak bisa dilanggar. Wang Chen. Mudah-mudahan dia tidak menyesalinya. Gunung Sainte tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Melakukan sesuatu yang salah, mereka harus membayar harganya. Keluarga Wang terlalu sombong. Jika mereka tidak mengetahui martabat gunung Sainte, mereka tidak akan bisa mengenali kesalahan mereka. Mereka percaya bahwa gunung Sainte akan memberikan pelajaran yang tak terlupakan bagi keluarga Wang. Dengan pemikiran ini, beberapa lelaki tua dari gunung Sainte dengan cepat terbang ke arah gunung Sainte. Bos, apakah kita akan membiarkan mereka pergi begitu saja? Melihat beberapa lelaki tua dari gunung Sainte pergi, eksentrik berdiri di samping Wang Chen dan bertanya dengan cemas. Kami sudah menyinggung mereka. Menurutku sebaiknya kita bunuh saja mereka. Ekspresi tajam melintas di wajah Jiang Chen Yuan. Wajah keluarga Wang dan gunung Sainte telah terkoyak total. Karena mereka sudah berselisih, mengapa mereka harus bersikap sopan? Jika mereka tidak membunuh orang-orang ini sekarang, mereka pasti akan datang mencari mereka di masa depan. Jika memang demikian, mengapa tidak menghilangkan bahaya ini sekarang? Niat membunuh Jiang Chen Yuan perlahan meningkat. Bukan hanya Jiang Chen Yuan dan eksentrik. Bahkan yang sadan yang lainnya memiliki niat membunuh di wajah mereka. Mereka percaya bahwa pada saat ini, selama Wang Chen memberi perintah, orang-orang dari gunung Sainte ini tidak akan bisa meninggalkan keluarga Wang dan kota kerajaan dengan selamat hari ini. Tempat ini akan menjadi kuburan orang-orang tua ini. Nak, jika kamu ingin bergerak, aku pergi dulu. Selain Wang Chen, pria berjubah hitam itu juga mencibir. Tidak perlu terburu-buru. Merasakan niat membunuh dari kerumunan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menarik kembali niat membunuh di tubuhnya. Begitu dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Wang Yan, Siang Kiankan, dan yang lainnya. Bagaimana menurutmu? Mereka hanya semut. Tidak perlu peduli dengan mereka. Mendengar kata-kata Wang Chen, Wang Yan berkata tanpa ekspresi. Semut. Itu adalah kata-kata Wang Yan. Nada yang berani, aura yang mendominasi. Mendengar kata-kata Wang Yan, kerumunan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidah mereka. Mungkin hanya Wang Yan yang mendominasi. Inikah musuhnya? Tidak, mereka hanyalah semut. Karena mereka semut, mengapa mereka harus peduli? Haha, benar, mereka hanyalah sekelompok semut. Mengapa kita harus peduli? Mendengar perkataan Wang Yan, Siang Kiankan pun tertawa terbahak-bahak. Baiklah, ayo bubar. Mereka hanyalah beberapa orang tua. Kenapa mengganggu? Semuanya? Lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Kemudian, Siang Kiankan melambaikan tangannya dan berkata kepada orang banyak. Atas permintaan Siang Kiankan, eksentrik dan yang lainnya dengan enggan menarik kembali niat membunuh mereka dan membuang muka. Setelah beberapa saat, kerumunan itu perlahan-lahan meninggalkan reruntuhan. Hehe, Gunung Sainte. Setelah semua orang pergi, mata Siang Kiankan menjadi dingin saat dia berdiri di atas reruntuhan. Melihat Wang Chen dan Wang Yan yang tertinggal, Siang Kiankan mencipir. Gunung Sainte, sepertinya mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri. Apakah keluarga Wang saya adalah tempat di mana mereka bisa bertindak lancang? Menghancurkan olah keluarga Wangku. Bagus, sangat bagus. Pada saat ini, meskipun Siang Kiankan memiliki senyuman tipis di bibirnya, senyuman itu membuat seseorang merinding. Siang Kiankan sangat marah. Mungkin, dia belum pernah semarah ini dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan ketika dihadapkan pada bahaya yang tak ada habisnya, pengepungan keluarga Teng, keluarga Zan, dan keluarga lainnya, dan bahkan ketika keluarga Wang berada dalam situasi putus asa, Siang Kiankan tidak pernah semarah ini. Tapi hari ini, Siang Kiankan sangat marah. Aula keluarga Wang. Aula keluarga. Apa maksudnya ini? Disinilah reputasi sebuah keluarga. Anak buah gunung Sainte menghancurkan aula keluarga Wang. Hal ini tidak dapat ditoleransi oleh Siang Kiankan. Nah, sepertinya kita akan sibuk lagi. Memikirkan hal ini, Siang Kiankan memandang Wang Chen yang diam dan mencipir. Mereka ingin bermain. Kami akan menemani mereka. Mendengar perkataan Siang Kiankan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Mereka tidak akan bergerak untuk saat ini. Paling tidak, jika orang-orang ini tidak mati hari ini, mereka tidak akan bergerak. Wang Yan merenung. Itu benar. Jadi, orang-orang tua ini tidak bisa mati hari ini. Setidaknya tidak hari ini. Siang Kiankan mengangguk. Inilah alasan mengapa Wang Chen, Siang Kiankan, dan Wang Yan memilih untuk melepaskan orang-orang tua ini. Jika tidak, berdasarkan kepribadian mereka, orang-orang tua dari Gunung Sainte ini tidak akan pernah meninggalkan keluarga Wang. Itu akan menjadi mimpi belaka. Ini pasti tempat di mana mereka akan dikuburkan. Namun pada akhirnya, mereka bertiga memilih bertahan. Mengapa? Karena mereka tahu betul bahwa orang-orang tua ini hanyalah pion Gunung Sainte. Jika mereka membunuh orang-orang ini, Gunung Sainte akan segera melancarkan serangan besar-besaran. Keluarga Wang sekali lagi berada dalam bahaya. Mungkin, keluarga Wang tidak akan dihancurkan oleh Gunung Sainte. Namun keluarga Wang tidak dapat menahan siksaan seperti itu. Masih banyak hal yang harus mereka lakukan. Menderita. Sekarang, mereka harus menanggungnya. Orang-orang tua ini harus membiarkan keluarga Wang tetap hidup. Hanya dengan begitu, Gunung Sainte tidak punya alasan untuk bergerak. Kecuali, mereka ingin menjadi musuh benua Tian Suan. Selama Gunung Sainte tidak dapat mengambil tindakan dalam jangka pendek, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk menindas keluarga Wang. Aku akan membunuh orang-orang tua ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen memandang siang kian kan dan berkata. Setelah jeda, dia menambahkan, di medan perang. Aku akan membawa jiwa mereka kembali ke keluarga. Ini adalah rencana Wang Chen. Biarkan orang-orang tua ini pergi hari ini. Ini adalah kesabaran. Kesabaran untuk keluarga, kompromi untuk gambaran besarnya. Tapi, mereka harus mati. Hanya saja, kematian mereka tidak akan terjadi di benua Tian Suan. Itu akan terjadi di medan perang. Nyawa mereka akan diambil oleh Wang Chen. Hei hei, aku akan menunggu. Mendengar perkataan Wang Chen, siang kian kan tertawa. Kemudian, siang kian kan menyipitkan matanya, pada hari kamu kembali, keluarga Wang akan menjadi keluarga nomor satu di benua Tian Suan. Gunung Sainte akan berada di bawah kekuasaan keluarga Wang. Nada suara siang kian kan menjadi dingin. Wang Chen akan bertanggung jawab atas medan perang. Dan dia, siang kian kan, akan bertanggung jawab atas benua Tian Suan. Bertahannya siang kian kan tidak semudah menstabilkan posisi keluarga Wang. Namun, dia mempunyai ambisi yang lebih besar. Benua Tian Suan. Atau bahkan tiga alam. Ini adalah rencana siang kian kan. Untuk mencapai hal ini, Gunung Sainte tidak diragukan lagi merupakan batu sandungan. Berurusan dengan batu sandungan, siang kian kan tidak sopan. Omong-omong, ketiganya tidak melanjutkan. Saling memandang, ketiganya memiliki pandangan pemahaman di mata mereka. Haha, baiklah. Mari kita lakukan. Ayo pergi dan lakukan apa yang perlu kita lakukan. Setelah sekian lama, siang kian kan menarik kembali senyumannya dan berkata. Kebencian, kesampingkan untuk sementara. Tidak lupa. Hanya untuk balas dendam yang lebih baik. 2413. Gunung Sainte masih menjadi milik keluarga Wang. Saya mendengar bahwa olah keluarga Wang dihancurkan. Gunung Sainte benar-benar mendominasi. Namun, saya mendengar bahwa keluarga Wang tidak menderita kerugian apapun. Penatua Maun Sainte terluka parah. Keesokan harinya, benua langit yang mendalam kembali gempar. Keluarga Wang melenyapkan keluarga Teng dan keluarga San satu demi satu. Hal ini menyebabkan benua langit yang mendalam menjadi gempar selama jangka waktu tertentu. Kemudian, keluarga Wang menyerang kota Han. Tepat ketika semua orang mengira keluarga Wang dan keluarga Han akan bertempur, keluarga Wang mundur. Ini membingungkan. Selain beberapa orang yang bisa melihat alasannya, kebanyakan orang masih belum tahu. Namun kini, sebelum gelombang sebelumnya meredah, muncul gelombang lain. Gunung Sainte, sebaliknya, berselisih dengan keluarga Wang. Dendam antara Gunung Sainte dan keluarga Wang. Terlalu banyak. Tak kalah dengan dendam antara keluarga Teng, keluarga San, dan keluarga Wang. Kedua keluarga ini dihancurkan oleh Wang Chen. Bagaimana dengan Gunung Sainte? Akankah keluarga Wang dan Gunung Sainte bertarung? Suasana di benua langit yang mendalam menjadi tegang kembali. Tapi kali ini, ketegangannya luar biasa. Kebencian antara keluarga Wang dan Gunung Sainte tidaklah kecil. Kini, Gunung Sainte menghancurkan aulah keluarga Wang. Ini menginjak-injak martabat keluarga Wang. Dan keluarga Wang menyakiti sesepuh Gunung Sainte. Mereka juga tidak memberinya wajah apapun. Wajah mereka benar-benar terkoyak. Banyak orang mulai khawatir. Dibandingkan dengan perang antara keluarga Wang dan keluarga Teng, beberapa orang berbangga atas kemalangan keluarga San dan keluarga Teng. Tapi sekarang, semua orang khawatir. Gunung Sainte adalah pilar benua langit yang mendalam selama ribuan tahun. Dia menjaga benua langit yang mendalam. Mereka adalah kehendak dan perwakilan dari dewa sejati. Bagaimana dengan keluarga Wang? Wang Chen dari keluarga Wang adalah penerus dewa sejati. Jika kedua belah pihak bertarung. Memikirkan hal ini, semua orang tidak bisa tidak khawatir. Di benua langit yang mendalam, arus bawah melonjak dan badai mulai terjadi. Benua yang penuh lubang ini sepertinya sudah memasuki masa paling kritis. Jika keluarga Wang bertempur dengan gunung Sainte, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak peduli siapa yang jatuh, ke benua langit yang mendalam, itu pasti akan menjadi kerugian besar. Selain itu, hal ini secara langsung akan mempengaruhi fondasi benua langit yang mendalam selama puluhan juta tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Pada hari ini, di benua langit yang mendalam, dimanapun itu berada, dipenuhi dengan diskusi mengenai gunung Sainte dan keluarga Wang. Saudara Chen, apakah kamu benar-benar ingin berselisih dengan gunung Sainte? Saat orang-orang di benua langit yang mendalam sedang terlibat dalam diskusi panas, di halaman belakang keluarga Wang, di bawah cahaya redup malam, ada sesosok tubuh yang berdiri dengan tenang di tengah halaman. Melihat Wang Chen di langit malam, Xing Yue bertanya dengan cemas. Kemarin, Xing Yue tidak ada di keluarga Wang. Ketika dia kembali, dia mendengar tentang gunung Sainte. Hal ini membuat Xing Yue khawatir. Apa hubungan antara keluarga Wang dan Wang Chen dan Xing Yue? Apa hubungan mereka dengan klan malam berbintang? Xing Yue mengetahui hal ini dengan sangat baik. Adapun gunung Sainte. Klan malam berbintang tidak memiliki banyak hubungan dengan gunung Sainte. Namun, jika kedua belah pihak bertarung, bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Xing Yue, Wang Chen menoleh untuk melihat sosok cantik di bawah sinar bulan yang kabur dan tersenyum. Tidak mungkin, sekarang bukan saat yang tepat. Xing Yue mengerutkan bibirnya. Namun, dengan sangat cepat, dia menatap Wang Chen dengan ekspresi yang rumit. Namun, sulit untuk mengatakannya. Saudaraku Chen, ibuku memberitahuku bahwa segala sesuatu mungkin terjadi bagimu. Terlebih lagi, kamu adalah orang seperti itu. Jika tidak, mengapa anda mempersulit gunung Sainte? Xing Yue mengerutkan bibirnya dan menatap Wang Chen dengan rasa ingin tahu, seolah mencoba memikirkan sesuatu. Menurutmu apa yang akan aku lakukan? Wang Chen bertanya dengan lembut. Menurutku, kamu tidak akan bergerak sekarang. Xing Yue merenung. Bagaimana dengan gunung Sainte? Wang Chen terus bertanya. He he, gunung Sainte pasti membencimu sampai mati. Mata Xing Yue berbinar. Beritahu saya. Wang Chen duduk dan memandang Xing Yue. Bukankah itu sudah jelas? Saudara Chen, sepertinya anda tidak tahu bahwa klan Wang anda memiliki banyak konflik dengan gunung Suci. Anda tahu betul tentang klan laut. Lalu kamu masuk ke kota Suci. Terlebih lagi, ada masalah antara keluarga Teng dan keluarga San. Bagaimanapun, gunung Sainte pasti membencimu sampai mati. Setelah ini, gunung Sainte mungkin ingin membunuhmu. Xing Yue dan Wang Chen duduk berdampingan. Dia berhenti sejenak dan mengganti topik, namun, gunung Sainte mungkin tidak akan berani bergerak sekarang. Jika saudara Chen tidak memiliki identitas penerus dewa sejati, gunung Sainte pasti tidak sopan. Dengan identitas ini, gunung Sainte tidak akan berani melakukan tindakan gegabuh. Seluruh benua langit yang mendalam sedang menyaksikan gunung Sainte. Namun, kamu benar, jika saudara Chen tidak memiliki identitas ini, keluarga Teng dan keluarga Zan mungkin tidak akan hancur. Xing Yue memiringkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Lalu apa yang akan mereka lakukan? Wang Chen mengerutkan kening. Tunggu, Anda masih belum mengetahui hal ini. Siang Kian kan pasti tahu. Dia lebih licik daripada rubah. Kakak Chen, kamu pasti tahu juga kan? Jika tidak, Anda tidak akan membiarkan orang-orang tua dari gunung Sainte itu pergi. Anda semua menunggu. Pandangan licik melintas di mata Xing Yue saat dia melanjutkan, saat perang dimulai, konflik ini tidak akan bisa diselesaikan. Ketika saatnya tiba, saudara Chen akan pergi ke medan perang. Di sana, identitas Anda hanya akan menjadikan Anda target. Ibu bilang kamu dalam bahaya. Bagaimana dengan benua langit yang mendalam? Saudara Chen, begitu Anda pergi, keluarga Wang tidak lagi menjadi keluarga Wang. Gunung Sainte toh tidak akan mengakuinya. Ketika saatnya tiba, kata Xing Yue dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika mendengar kata-kata Xing Yue. Masa depan masih sangat sulit. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak mengetahui hal ini? Namun, sebesar apapun badainya, dia harus menanggungnya. Keluarga Wang tidak boleh jatuh. Dia juga tidak boleh jatuh. Namun, jangan khawatir. Dengan empat keluarga besar menahan mereka dan keluarga kami menjadi penengah, Gunung Sainte tidak akan berani melakukan apapun dengan gegabuh. Bahkan jika mereka melakukannya, aku akan berdiri di sisi saudara Chen. Xing Yue melontarkan senyum nakal ketika dia melihat Wang Chen tenggelam dalam keheningan. Momo ngomong, ibu sudah mengirim kabar kali ini. Medan perang benar-benar akan ditutup. Kali ini, medan perangnya akan berbeda. Ibuku akan memasuki medan perang besok. Aku, aku juga akan pergi. Nada suara Xing Yue semakin dalam saat dia berbicara. Dia pergi. Itu bagus. Wang Chen tercengang saat mendengar kata-kata Xing Yue. Kemudian, dia bergumam seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saudara Chen. Xing Yue berteriak tidak puas saat mendengar kata-kata Wang Chen. Kita akan bertemu lagi. Ini adalah tempat yang menyusahkan. Ada baiknya kamu pergi. Berhati-hatilah saat memasuki medan perang. Wang Chen menepuk kepala King Yue dan berkata dengan lembut. Aku berangkat besok. Saudara Chen, kamu harus ingat untuk mencariku. Melihat Wang Chen di depannya, wajah Xing Yue memerah saat dia berkata dengan lembut. Namun, matanya dipenuhi antisipasi ketika dia melihat Wang Chen. Baiklah. Wang Chen tersenyum. Momo ngomong, Saudara Chen. Aku lupa sesuatu. Ibu menyuruhku untuk memberitahumu. Kali ini, Anda akan menemui banyak masalah saat memasuki medan perang. Gunung Sainte mungkin tidak akan bergerak sekarang. Selama Anda tidak membuat mereka gila. Mereka menginginkan perdamaian selama beberapa hari terakhir. Namun, nampaknya beberapa orang di Mount Sainte tidak jujur. Mereka hanya menipu orang. Saya mendengar bahwa mereka telah menghubungi ras iblis. Ku dengar mereka sudah menghubungi medan perang. Xing Yue memiringkan kepalanya dan berkata, Ras iblis. Medan perang. Jantung Wang Chen berdetak kencang saat mendengar kata-kata Xing Yue. Ya, saya tidak tahu secara spesifik. Hanya ibuku yang melihat beberapa hal. Singkatnya, Anda sendiri yang akan memasuki medan perang. Ibu berkata jika kamu tidak ingin mati bersama semua orang, kamu harus berpisah dari mereka. Sampai kamu cukup kuat, sama seperti posisi Anda saat ini di benua langit yang mendalam. Saat itu, kamu sudah cukup kuat. Xing Yue berkata dengan serius. Terima kasih. Ekspresi Wang Chen berubah serius ketika dia mendengar kata-kata Xing Yue. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke langit yang jauh. Krisis. Krisis ini tampaknya lebih besar dari yang ia bayangkan. Sepertinya masih banyak orang yang tidak ingin dia hidup. Mungkinkah bukan hanya dia saja yang berada dalam bahaya? Di dunia iblis, pria dari Clear Stream Pavilion itu mungkin juga tidak akan menjalani hidup dengan mudah. Karena kamu ingin datang. Kalau begitu datanglah. Aku akan mengambilnya. Wang Chen bergumam dalam hatinya. Dia melihat ke langit berbintang dan berkata, Sebelum kamu pergi, pergilah ke keluarga Ryu. Pergilah bersama kakakmu Xin Yan. Katakan padanya bahwa aku mengatakannya. Kita akan bertemu lagi di medan perang. Suster Xin Yan. Kakak Chen tidak ingin melihatnya. Xing Yue terkejut saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia tahu maksudku. Wang Chen berkata dengan lembut. Aku tahu. Xing Yue sepertinya mengetahui sesuatu dan mengangguk. Di bawah tirai malam, terjadi keheningan. Di bawah sinar bulan, kedua bayangan itu terbentang sangat, sangat panjang. Keluarga Wang terlalu lancang. Apakah kita benar-benar akan membiarkan mereka melakukan itu? Saat ini, teriakan marah datang dari Gunung Sainte. Semua anggota inti Gunung Sainte berkumpul di Aula Templar. Keluarga Wang keterlaluan. Mereka harus diberi pelajaran. Kebanyakan dari mereka tidak puas dengan tindakan keluarga Wang. Seseorang berkata. He he, jangan lupa siapa Wang Chen. Tetua dari keluarga Bai mencibir saat mendengar ini. Apa kesalahan keluarga Wang? Penatua dari keluarga Zu menatap dingin pada mereka yang berteriak-teriak untuk berurusan dengan keluarga Wang. He he, keluarga Zu. Kami semua tahu hubungan antara kamu dan keluarga Wang. Jangan berpikir bahwa Anda berguna hanya karena Anda melindungi keluarga Wang. Seseorang membalas ketika dia mendengar tetua dari keluarga Zu. Keluarga Wang tidak punya hukum. Jika terus begini, dimanakah martabat Gunung Sainte? Seseorang berkata kepada pemimpin penjaga. Nada suaranya penuh amarah, kengganan, dan niat membunuh. Ya, keluarga Wang harus diberi pelajaran. Kita tidak bisa membiarkan mereka pergi seperti ini. Kami, Gunung Sainte, tidak akan terguncang. Setelah beberapa saat, serangkaian kata-kata kasar keluar. Niat membunuh perlahan menyebar. Pada akhirnya, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke penjaga di atas. Semua orang menunggunya berbicara. Satu kata darinya bisa membuat benua Tian Suan bergetar. Satu kata darinya bisa menentukan nasib keluarga Wang. Keluarga Wang sangat kuat. Namun, di depan Gunung Sainte tidak ada apa-apanya. Gunung Sainte masih bisa menghancurkan keluarga Wang jika dia mau. Semua ini bergantung pada orang yang berada di posisi paling atas. Apa yang akan dia katakan? 2.414 Saat ini, pemandangan menjadi tenang. Setelah serangkaian pertengkaran, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke pemimpin penjaga Gunung Suci. Keputusan akhir masih perlu dibuat olehnya. Memikirkan hal ini, semua orang memandang penjaga dengan tatapan cemas di mata mereka. Keluarga Wang. Sementara semua orang menunggu, penjaga Gunung Sainte, yang duduk dengan tenang, bergumam pelan. Tatapan dingin yang tidak bisa dilihat siapapun muncul di kedalaman matanya. Biarkan saja. Mengambil nafas dalam-dalam, penjaga Gunung Sainte menatap dingin ke semua orang yang hadir dan mendengus. Apa? Tuan penjaga, apakah kita akan membiarkan keluarga Wang pergi begitu saja? Ini, bagaimana kita bisa melakukan ini? Keluarga Wang tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Jika saya, Gunung Sainte, terus bertahan, saya khawatir saya akan menjadi bahan lelucon di dunia. Kata-kata penjaga Gunung Sainte membuat mata semua orang terbelalak. Tinggalkan keluarga Wang sendirian. Hal ini menyebabkan semua orang langsung menjadi cemas. Keluarga Wang telah menamparkan keras wajah Gunung Sainte kali ini. Bukankah keluarga Wang sama beberapa kali sebelumnya? Namun, Gunung Sainte telah bertahan beberapa kali sebelumnya. Tapi sekarang, mereka masih harus menanggungnya. Ini kurang lebih tidak tertahankan. Membantu keluarga Wang, jangan bilang padaku bahwa dunia tidak cukup menertawakan Gunung Sainte. Mendengar keluhan semua orang, penjaga Gunung Sainte menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Membantu keluarga Wang, ini tentu saja merupakan hal yang semua orang ingin lakukan. Dia, penjaga Gunung Sainte, tidak terkecuali. Keberadaan keluarga Wang merupakan ancaman besar bagi Gunung Sainte. Keberadaan Wang Chen seperti gunung besar yang menekan Gunung Sainte, membuatnya sulit bernapas. Jika dia ingin merasa nyaman sepenuhnya, dia harus memberantas momok ini. Jika dia benar-benar bisa membasmi keluarga Wang, Gunung Sainte pasti akan berusaha sekuat tenaga. Namun bagaimana dengan situasi saat ini? Namun, mereka tidak diperbolehkan bertindak gegabuh. Memikirkan hal ini, ekspresi penjaga Gunung Sainte berubah menjadi jelek. Apalagi saat mendengar teriakan sekelompok orang di depannya, semakin membuatnya kesal. Sekelompok orang yang berpikiran sempit. Sekarang, bagaimana status Wang Chen? Gunung Sainte menyerang keluarga Wang. Jika itu masalahnya, maka Gunung Sainte akan benar-benar kehilangan muka dan diejek oleh dunia. Bahkan, hal itu mungkin akan menimbulkan masalah yang tak ada habisnya. Belum lagi bagaimana masyarakat dunia memandang Gunung Sainte, belum lagi berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat Gunung Sainte mempermalukan dirinya sendiri, dan berapa banyak orang yang akan menyerang Gunung Sainte. Empat keluarga besar saja sudah cukup untuk membuat Gunung Sainte terasa seperti tulang ikan tersangkut di tenggorokannya. Empat keluarga besar adalah andalan Gunung Sainte. Saat itu, mereka adalah kebanggaan Gunung Sainte. Tapi sekarang, itulah rantai yang mengikat Gunung Sainte. Akankah empat keluarga besar menyerang keluarga Wang dengan mudah? Terlebih lagi, jika mereka benar-benar melepaskan semua kepura-pura ramah, Gunung Sainte akan hancur berkeping-keping. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh terjadi. Justru karena ini, tidak peduli betapa dia tidak puas dengan keluarga Wang, tidak peduli betapa dia membenci keluarga Wang, pada saat ini, penjaga Gunung Sainte harus membuat keputusan seperti itu. Masalah ini sudah diputuskan, tinggalkan keluarga Wang. Jika ada yang berani menimbulkan masalah bagi keluarga Wang, jangan salahkan saya, Gunung Sainte, karena tidak kenal ampun. Kemudian, tanpa memberi kesempatan kepada yang lain untuk berbicara, penjaga Gunung Sainte menatap dingin ke semua orang yang hadir dan mendengus. Setelah itu, penjaga Gunung Sainte berhenti berbicara. Mendengar perkataan penjaga Gunung Sainte, wajah para lelaki tua yang membenci keluarga Wang itu berubah menjadi jelek. Wajah mereka dipenuhi kekecewaan dan ketidakberdayaan. Penjaga Gunung Sainte akhirnya mengambil keputusan seperti itu. Mereka kecewa dengan hal ini. Namun hal itu tidak terlalu mengejutkan mereka. Tampaknya banyak orang telah memikirkan hal ini. Mereka tidak bisa menyentuh keluarga Wang sekarang. Orang-orang yang hadir tidak bodoh. Banyak orang dapat melihat hal ini. Tentu saja mereka tidak puas dengan keluarga Wang. Apakah mereka ingin menghancurkan keluarga Wang? Tentu saja mereka melakukannya. Tapi apa yang akan terjadi pada akhirnya? Kebanyakan orang mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Memikirkan hal ini, mereka menghela nafas dan hanya bisa pergi. Tampaknya keluarga Wang akan sulit untuk dihadapi. Ketika kerumunan orang pergi, Allah suci menjadi sunyi. Keluarga Wang, berengsek. Saat ini, seorang lelaki tua yang masih di sana mengutuk dengan wajah jelek. Bukankah dia orang tua yang membawa penduduk gunung Saintei ke keluarga Teng ketika keluarga Teng dihancurkan dan hampir membunuh Wang Chen? Hari itu, dia kehilangan seluruh wajahnya. Seberapa besar dia membenci keluarga Wang? Dia selalu ingin membalas dendam. Selama periode waktu ini, dia menginginkan Wang Chen mati setiap saat. Namun, sulit baginya untuk melakukan hal tersebut. Saat ini, semua orang telah pergi, tetapi dia belum pergi. Tuan, kami. Melihat penjaga yang masih duduk di sana, lelaki tua itu menarik nafas dalam-dalam dan berjalan di depannya. Masalah keluarga Wang telah diputuskan. Anda tidak perlu bicara lebih banyak. Tanpa menunggu lelaki tua itu selesai berbicara, penjaga gunung Saintei menyelanya. Aku tahu. Mendengar perkataan penjaga itu, lelaki tua itu menjawab dengan lembut. Bagaimana kabarnya? Ketika lelaki tua itu tetap diam, penjaga itu merenung sejenak dan kemudian bertanya. Sudah hampir ditangani. Banyak anggota keluarga Teng dan keluarga Zan tewas dalam pengejaran. Sejauh ini, saya hanya menemukan beberapa lusin orang. Ada juga beberapa lusin orang dari Klan Roh. Mata lelaki tua itu bersinar ketika dia mengatakan ini. Inilah yang telah dia lakukan selama periode waktu ini. Keluarga Wang. Benar, dia tidak bisa menyentuh keluarga Wang sekarang. Orang tua itu sangat menyadari hal ini. Namun, hanya karena dia tidak bisa menyentuhnya sekarang bukan berarti dia tidak bisa menyentuhnya selamanya. Meskipun dia tidak membalas dendam sekarang, bukan berarti dia tidak akan membalas dendam pada keluarga Wang. Sebaliknya, balas dendamnya pada keluarga Wang sudah dimulai. Itu untuk mencari sisa anggota keluarga Teng dan keluarga Zan. Ia bahkan menemukan beberapa orang yang memiliki dendam terhadap keluarga Wang. Orang-orang ini secara bertahap dikumpulkan. Dan hal ini hanya diketahui oleh Wali, Wali, dan beberapa orang dari Gunung Sainte. Ini adalah rencana rahasia mereka. Klan Roh. Saya tidak menyangka ada begitu banyak. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, penjaga Gunung Sainte tersenyum dingin. Klan bodoh ini, jika bukan karena aku, Gunung Sainte, yang diam-diam membantu mereka, mereka tidak akan lolos dari bencana itu. Namun, lusinan orang dari klan Roh hanyalah sebagian kecil. Sejauh yang saya tahu, sebelum rencana klan Roh gagal, ada perselisihan di dalam klan. Salah satu cabang meninggalkan kota Roh terlebih dahulu. Orang tua itu berkata dengan hati-hati. Sekelompok pengecut. Mereka takut pada keluarga Wang. Kalau dipikir-pikir, tidak banyak kebencian. Penjaga itu bergumam, matanya berkedip dengan sedikit rasa jijik. Ya, itu sebabnya saya tidak menemukannya. Lusinan orang dari klan Roh yang saya temukan semuanya adalah ahli terkemuka. Terlebih lagi, dikatakan bahwa beberapa ahli dari klan Roh telah memasuki medan perang. Tidak ada lagi tempat bagi mereka di benua Tian Suan. Mereka hanya bisa memasuki medan perang untuk membalas dendam di masa depan. Kata orang tua itu. Baiklah, masalah ini telah ditangani dengan baik. Puluhan orang ini tinggal, selebihnya, cari secepatnya. Penjaga Gunung Sainteh berdiri dan berkata perlahan. Lalu, bagaimana dengan orang-orang ini? Mata lelaki tua itu berkilat saat dia bertanya dengan lembut. Jika kamu ingin uang, berikan uang. Jika Anda menginginkan sumber daya, berikan sumber daya. Saya, Gunung Sainteh, telah berdiri tegak di dunia ini selama ribuan tahun. Saya tidak kekurangan uang atau sumber daya. Penjaga Gunung Sainteh berkata dengan enteng. Dia tanpa ekspresi. Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, wajahnya tidak bisa menahan sedikitpun rasa bangga. Itu benar. Gunung Sainteh tidak kekurangan uang, juga tidak kekurangan sumber daya. Berbicara tentang uang dan sumber daya, Gunung Sainteh jauh lebih besar dari empat keluarga besar. Gunung Sainteh memiliki keyakinan ini. Ini adalah kekayaan yang terkumpul selama ribuan tahun. Anggota keluarga Zan dan keluarga Teng yang tersisa. Dan anggota Klan Roh yang tersisa. Orang-orang ini, ketika Gunung Sainteh menemukannya, tidak semudah menemukan mereka. Itu bukan untuk membantu keluarga uang menemukan mereka. Itu untuk membalas dendam di masa depan. Karena itu, orang-orang ini berguna bagi Gunung Sainteh. Dan itu sangat berguna. Dan sekarang, mengandalkan anjing-anjing liar ini untuk membalas dendam pada keluarga uang. Jelas sekali itu sangat sulit. Karena itu, mereka hanya bisa mengandalkan Gunung Sainteh untuk membantu mereka. Tidak nyaman bagi Gunung Sainteh untuk menyentuh keluarga uang. Itu karena Wang Chen. Bagaimana jika Wang Chen meninggalkan benua Tiansuan? Gunung Sainteh bisa menyentuh keluarga uang. Tapi mereka tidak akan bertindak gegabuh. Selama Wang Chen tidak mati, keluarga uang masih memiliki bayangan dewa sejati. Dalam keadaan seperti itu, anggota keluarga Teng dan keluarga Zan yang tersisa tidak diragukan lagi merupakan kekuatan yang sangat kuat, kekuatan yang paling berguna. Gunung Sainteh harus mengasuh orang-orang ini. Uang, sumber daya, Gunung Sainteh bisa memberikan semuanya. Dia ingin orang-orang ini tumbuh lebih kuat. Baiklah saya mengerti. Mendengar kata-kata penjaga itu, lelaki tua itu memperlihatkan senyuman gembira. Sumber daya dan uang Gunung Sainteh. Dengan dukungan seperti itu, mengapa mereka khawatir anggota yang tersisa tidak bisa tumbuh lebih kuat? Dia percaya bahwa dalam waktu dekat, sebuah keluarga kaya baru dan misterius akan muncul kembali di dunia ini. Dan itu adalah mimpi buruk keluarga Wang. Tetapi, walaupun orang-orang ini cukup kuat, mereka masih kekurangan beberapa ahli terkemuka. Namun, kami masih kekurangan beberapa ahli terkemuka. Kami. Seolah memikirkan sesuatu, lelaki tua itu terus bertanya. Rakyat, kita bisa memberi mereka. Tapi, kami tidak bisa memberikannya kepada anggota inti. Teknik budidaya, teknik bela diri, biarkan mereka memilih. Mintalah seseorang untuk mengajari mereka secara pribadi. Saya ingin mereka tumbuh menjadi keluarga yang kuat dan misterius dalam waktu singkat. Penjaga Gunung Sainte memandang lelaki tua itu dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Gunung Sainte tidak kekurangan orang. Prajurit biasa, prajurit peringkat pertama, semuanya bisa diberikan. Namun, karena adanya empat keluarga besar, tidaklah mudah untuk memberikan ahli terbaik kepada orang-orang ini. Ingin pakar terkemuka, orang-orang ini hanya bisa bekerja keras sendiri. Sumber daya, uang, teknik budidaya, teknik bela diri, Gunung Sainte tidak akan pelit. Dia percaya bahwa ini adalah kondisi yang cukup baik. Hanya ada satu permintaan. Sebelum orang-orang ini tumbuh dewasa sepenuhnya, Gunung Sainte tidak ingin mereka terungkap. Lebih penting lagi, dia tidak ingin ada yang tahu tentang hubungan mereka dengan Gunung Sainte. Saya mendapatkannya. Mendengar perkataan penjaga Gunung Sainte, lelaki tua itu mengangguk. Oh benar, beritahu orang-orang ini bahwa saya berharap mereka tidak mengecewakan saya. Juga, berhati-hatilah terhadap penjaga rahasia keluarga Wang. Melihat lelaki tua yang hendak pergi, penjaga itu menambahkan. Jangan khawatir, saya menemukan tempat yang aman bagi mereka untuk tinggal. Tidak peduli apa, keluarga Wang tidak akan bisa menebak bahwa musuh yang mereka kejar ada di tempat itu. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Saya akan memberikan kejutan besar untuk keluarga Wang. Mendengar perkataan penjaga itu, lelaki tua itu tersenyum. Saat suaranya turun, dia membungkuk kepada penjaga Gunung Sainte dan dengan cepat mundur keluar aulah. Selanjutnya, tiba waktunya untuk memulai semua pengaturan. Meskipun mungkin sulit baginya untuk melihat hari di mana keluarga Wang dihancurkan dengan matanya sendiri. Tapi dialah yang menyebabkan kehancuran keluarga Wang. Itu sudah cukup. Dia masih menyimpan penyesalan di hatinya. Lalu dia akan menyerahkannya ke medan perang. Di sana, Wang Chen adalah mangsanya. Di bawah langit malam, dalam keheningan Gunung Sainte, sebuah konspirasi sedang terjadi. 2415 Bagaimana persiapannya di medan perang? Setelah lelaki tua itu pergi, penjaga Gunung Sainte melihat ke aulah kosong dan bertanya. Orang-orang telah dihubungi. Ras iblis dan benua bulan merah telah dihubungi. Kesepakatan telah tercapai. Setelah Wang Chen memasuki medan perang, dia akan dibunuh. Setelah suara penjaga Gunung Sainte turun, terdengar riak di udara dan suara samar terdengar dari aulah kosong. Aneh dan misterius. Benua Tiansuan bersiap untuk membalas keluarga Wang. Gunung Sainte menemukan sisa anggota keluarga Teng dan keluarga Zan, dan bahkan keturunan ras roh yang sangat membenci keluarga Wang. Orang-orang ini akan membuat badai di benua Tiansuan dan memberikan pukulan fatal pada keluarga Wang. Dan di medan perang, tentu saja, Gunung Sainte tidak akan ketinggalan. Itu adalah tempat yang paling mereka khawatirkan. Itu adalah medan perang utama untuk menghancurkan keluarga Wang. Benua bulan merah dan ras iblis. He he. Mendengar suara yang datang dari udara, penjaga itu mencibir apa yang mereka inginkan. Ras iblis ingin menghancurkan dewa iblis. Benua bulan merah tidak ingin Akatsuki terus ada. Suara itu berlanjut. Memberitahu mereka. Ya, tapi Wang Chen harus mati. Kalau tidak, saya, Gunung Sainte tidak akan berpartisipasi dalam semua ini. Kata penjaga dengan dingin. Ya. Mendengar kata-kata penjaga, suara dingin itu terdengar lagi. Ada lagi riak di udara dan saat berikutnya, suara itu tidak muncul lagi. Akhirnya, hanya tersisa penjaga di aula. Dia menghela nafas dan perlahan duduk di kursi, berpikir keras. Alam iblis, benua bulan merah. Semua orang ini telah dihubungi. Gunung Sainte tidak bisa menyerang Wang Chen, tetapi orang-orang ini tidak akan keberatan sedikitpun. Terlebih lagi, ada orang-orang itu di medan perang. Memikirkan hal ini, mulut penjaga Gunung Sainte berangsur-angsur berkembang. Wang Chen, ini baru permulaan. Percayalah, medan pertempurannya akan sangat seru. Bergumam, pelindung Gunung Sainte perlahan tersenyum. Memikirkan orang-orang yang telah diatur untuk berada di medan perang sebelumnya dan pembangkit tenaga listrik yang dia hubungi di medan perang, penjaga Gunung Sainte merasa sangat riang. Kali ini, Wang Chen tidak memiliki peluang untuk selamat. Gunung Sainte tidak akan membiarkan gunung ini menekan mereka. Benar Tuhan. Karena dia telah menghilang saat itu, dia tidak perlu terus muncul. Gunung Sainte adalah penguasa sejati benua ini. Mereka tidak akan membiarkan siapapun melampaui mereka. Benar Tuhan, itu tidak akan berhasil. Siapa yang berani menghalangi mereka? Kalau begitu, mereka hanya bisa dibunuh. Hal yang sama juga terjadi pada dewa sejati. Hahaha. Beberapa saat kemudian, tawa itu menjadi semakin liar dan gila. Fajar telah tiba. Pada akhirnya, Sing Yue pergi. Dia pergi ke keluarga Ryu di prefektur hijau. Dia harus menemukan Yosin Yan dan memasuki medan perang bersama. Melihat punggung Sing Yue saat dia pergi, hati Wang Chen sedikit tenggelam. Dia pergi. Berdiri di samping Wang Chen, siang kiankan menghela nafas. Ya, kami akan segera sampai di sana. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Melihat ke langit, tekanan di hati Wang Chen tiba-tiba meningkat. Itu adalah dunia yang benar-benar baru. Itu adalah dunia yang penuh tantangan dan bahaya. Menurut Sing Yue, dia takut banyak orang menunggunya masuk ke tempat itu. Apalagi siapa yang tahu berapa banyak orang yang sudah siap membunuhnya. Aku akan mengecewakanmu. Memikirkan hal ini, Wang Chen mengungkapkan senyuman dingin di sudut mulutnya. Ingin membunuhnya, mari kita lihat apakah mereka mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Entah itu Gunung Sainte, Klan Iblis, Benua Bulan Merah, atau penduduk asli di medan perang. Wang Chen berjanji akan menghancurkan semua rencana dan konspirasi. Orang-orang di keluarga hampir siap. Biarkan mereka memasuki medan perang besok. Setelah beberapa saat, Wang Chen berkata kepada siang kiankan. Besok. Mendengar kata-kata Wang Chen, siang kiankan mengerutkan kening dan mengungkapkan ekspresi aneh. Ya, besok. Nanti dan mungkin sudah terlambat. Medan perang ini akan segera ditutup. Mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin beberapa hari kemudian. Wang Chen mengangguk. Bagaimana denganmu? Siang kiankan memandang Wang Chen dan bertanya. Kata-kata Wang Chen membuat siang kiankan merasa ada yang tidak beres. Wang Chen meminta semua orang pergi. Apa yang harus dia lakukan? Sepertinya dia tidak berniat berangkat besok. Saya harus bertindak terpisah dari mereka. Wang Chen memandang siang kiankan dan berkata. Khawatir tentang Gunung Sainte. Siang kiankan bertanya. Tidak hanya Gunung Sainte. Wang Chen melihat kekejauhan dan matanya semakin dalam. Dan klan iblis dan benua bulan merah. He he, mereka tidak ingin dewa sejati kembali. Seolah memikirkan sesuatu, siang kiankan tertawa. Kemudian, dia melanjutkan, Oh iya, sepertinya medan perang tidak damai. Saya khawatir ada banyak orang yang menunggu untuk membunuh Anda. Siang kiankan adalah orang yang cerdas dan dia dengan cepat memikirkan hal-hal ini. Mereka tidak akan berhasil. Wang Chen sangat percaya diri. Mungkin, saya tidak ingin keluarga Wang hancur begitu cepat. Siang kiankan mengerutkan bibirnya. Ada bahaya, tapi kamu benar-benar tidak ingin bersama Black Robe dan yang lainnya. Kekuatan jubah hitam tidaklah sederhana. Dengan adanya mereka, Anda akan jauh lebih aman. Siang kiankan berpikir sejenak dan terus bertanya. Tidak. Wang Chen menghela nafas, itu hanya akan membuat kita menjadi target yang lebih besar dan lebih berbahaya. Kita tidak bisa kehilangan orang-orang kita. Nada suara Wang Chen sangat berat. Memisahkan, ini adalah pilihan terbaik. Dengan Black Robe dan yang lainnya, mereka dapat membantu Wang Chen. Namun, situasi di sisi lain medan perang jelas sangat berbahaya. Jika Wang Chen bersama orang-orang ini, dia akan menjadi target yang terlalu besar dan terlalu berbahaya. Wang Chen bukan satu-satunya yang berada dalam bahaya. Orang gila dan yang lainnya akan berada dalam bahaya yang lebih besar. Dan Wang Chen tidak bisa membiarkan bahaya seperti itu muncul. Oleh karena itu, mereka harus berpisah. Sekarang, apakah itu Gunung Sainte, Ras Iblis, atau Benua Bulan Merah, orang yang paling ingin mereka bunuh mungkin adalah dia. Oleh karena itu, selama mereka berpisah, bahaya bagi orang gila dan yang lainnya akan sangat berkurang. Pihak lain tidak akan menggunakan terlalu banyak kekuatan untuk mengejar Matman dan yang lainnya. Dan Wang Chen sendirian. Ini mungkin tidak lebih berbahaya. Mungkin kekuatannya bukan yang terbaik. Bahkan jika dia memasuki medan perang, kekuatan Wang Chen hanya rata-rata. Di sana, dia tidak akan mendapatkan keuntungan dari lima elemen. Setidaknya, keuntungannya akan sangat berkurang. Karena terlalu banyak orang yang memiliki kekuatan lima elemen. Oleh karena itu, kekuatan Wang Chen bukanlah apa-apa. Tapi bagaimana jika dia ingin melindungi dirinya sendiri? Dia percaya bahwa dengan langkah tarian langit, langkah peledak, dan teknik gerakan mengejar bulan. Ini akan cukup untuk menyelamatkan nyawa Wang Chen. Jika Wang Chen ingin pergi, tidak banyak yang bisa menghentikannya. Karena itu, Wang Chen membuat keputusan seperti itu. Baiklah. Mendengar perkataan Wang Chen, siang kiankan menghela nafas. Apa rencanamu? Siang kiankan terus bertanya. Sun Yifan masuk medan perang dulu. Biarkan Matman dan yang lainnya melindunginya. Berpisah. Wang Chen merenung. Tadi malam, dia memikirkannya dan menyimpulkan bahwa ini adalah metode terbaik. Tidak ada yang bisa terjadi pada Sun Yifan. Keluarga Wang punya rencana besar kali ini. Dan Sun Yifan adalah bakat yang sangat diperlukan. Dengan adanya dia, rencana keluarga Wang akan jauh lebih lancar. Dia percaya bahwa dia bisa merencanakan situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, Sun Yifan masuk lebih dulu. Dia tidak bisa membiarkan siapapun menemukannya. Sedangkan sisanya. Berpisah dan kurangi target. Hanya dengan begitu mereka bisa menipu semua orang. Adapun Wang Chen. Dia tentu saja punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Baiklah. Mari kita kembali dan mendiskusikannya. Sun Yifan seharusnya bisa keluar dari pengasingan malam ini. Siang Kian Kan merenung. Sun Yifan sedang mencoba menerobos ke tingkat kekuasaan Tuhan. Dengan bantuan Darah Raja Ramuan dan Darah Raja Sembilan Ginseng, Ramuan dan sumber daya spiritual yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan hati linglong yang telah diberikan Wang Chen kepada Sun Yifan untuk sementara. Dia percaya bahwa dia bisa keluar dari pengasingan. Tadi malam, Wang Chen membantu Sun Yifan menerobos, dan Sun Yifan sudah mengambil setengah langkah. Dia percaya bahwa hari ini, dia pasti mampu menembus level kekuatan dewa. Hal ini masih perlu dibicarakan dengan Sun Yifan. Memikirkan hal ini, tanpa ragu-ragu, Wang Chen dan Siang Kian Kan segera kembali ke kediaman Wang. Tidak ada suara dari Gunung Sainte. Sepertinya tidak akan ada perang. Itu bagus juga. Keluarga Wang dan Gunung Sainte tidak bisa lagi bertarung. Ya, dunia sedang kacau. Jika kedua belah pihak bertarung, saya khawatir benua langit yang mendalam akan benar-benar mendapat masalah. Ras iblis mungkin memanfaatkan situasi ini untuk menyerang. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Pada hari ini, ketika keluarga Wang sedang sibuk bersiap memasuki medan perang, di benua langit yang mendalam, semua orang tidak bisa menahan perasaan emosional. Kemarin lusa, keluarga Wang dan Gunung Sainte mengalami konflik. Kemarin, orang-orang di benua langit yang mendalam terguncang. Semua orang menebak-nebak apa yang akan terjadi pada Gunung Sainte kali ini. Apa yang akan terjadi pada keluarga Wang? Perang besar akan segera dimulai. Hal ini mau tidak mau membuat semua orang merasa tidak nyaman. Setelah menunggu sehari, tidak ada kabar datang. Hal ini akhirnya membuat semua orang diam-diam menghela nafas lega. Jika kedua belah pihak benar-benar akan bertengkar, beritanya pasti sudah lama terdengar. Sekarang tidak ada berita, itu adalah berita terbaik. Sebidang tanah yang berlubang ini benar-benar tidak tahan lagi terhadap siksaan. Jika kedua belah pihak tidak bisa bertarung, tidak diragukan lagi itulah yang diharapkan semua orang. Bagaimanapun, ini adalah keluarga Wang, keluarga penerus dewa sejati. Bagaimanapun juga, ini adalah Gunung Sainte. Keluarga yang telah melindungi benua langit yang mendalam selama jutaan tahun. Akan lebih baik jika kedua belah pihak bisa menjaga keseimbangan. Tampaknya pembukaan medan perang telah mengalihkan perhatian semua orang. Perasaan takut dan tidak nyaman dari hari yang lalu berangsur-angsur hilang pada hari ini. Orang-orang secara bertahap mengalihkan pandangan mereka yang berada di Gunung Sainte dan keluarga Wang. Saat semua orang menghela nafas lega di dalam hati mereka, suasana di Royal City agak tegang pada hari ini. Ledakan. Di malam hari, suara gemuruh terdengar. Tidak ada yang tahu kapan lapisan awan gelap berkumpul di atas kota kerajaan. Petir menyambar dan angin menderu-deru. Tekanan mengerikan turun dari langit, membuat banyak orang sulit bernapas. Melihat pemandangan seperti itu, orang-orang di kota kerajaan mau tidak mau mengubah ekspresi mereka. Semakin banyak orang mengalihkan pandangan mereka ke kediaman keluarga Wang. Ini adalah awan petir. Awan petir yang menyelimuti kediaman keluarga Wang. Hukuman kilat telah tiba. 2416. Kedatangan awan petir menyebabkan suasana di dalam kota kerajaan tampak sangat menindas. Siapa di keluarga Wang yang akan mengalami kesengsaraan? Hal ini menarik rasa penasaran banyak orang. Di tengah kebingungan semua orang, terdengar peluit panjang. Saat berikutnya, cahaya kemasan bersinar terang. Di rumah pangeran, sesosok tubuh melayang ke langit. Sebelum kesengsaraan petir turun, sosok itu berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat keluar dari kota kerajaan. Saat sosok itu terbang, kesengsaraan guntur mengejarnya. Seketika, langit dan bumi bergemuruh. Sambaran petir telah turun dengan tidak sabar ke arah sosok yang sedang bergegas keluar. Ledakan. Petir meledak di langit. Api yang tak berbatas berkedip-kedip, seolah-olah bagian dunia ini sedang terkoyak. Kesengsaraan guntur bela diri ilahi. Itu adalah kesengsaraan guntur bela diri ilahi. Keluarga Wang telah memperoleh kekuatan Tuhan yang lain. Sepertinya keluarga Wang juga bersiap memasuki medan perang. Melihat petir itu meledak, terjadi banyak perbincangan di Royal City. Petir yang mengerikan, keagungan yang menakutkan, dan aura yang kuat. Itu adalah kesengsaraan guntur bela diri ilahi. Melihat cahaya yang berkelap-kelip, banyak orang yang mau tidak mau menghirup udara dingin. Keluarga Wang memiliki kekuatan Tuhan yang lain. Dalam kurun waktu ini, apa artinya memiliki keperkasaan Tuhan yang lain? Keluarga Wang sedang bersiap memasuki medan perang. Dan kali ini, siapakah sosok itu? Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilihat banyak orang. Banyak orang yang bingung ketika mereka melihat sosok itu keluar dari petir dan terus terbang ke kejauhan. Nak, kamu tidak akan membantu. Saat dunia luar terlibat dalam diskusi panas, keluarga Wang sangat pendiam. Di alun-alun, sebagian besar anggota keluarga Wang berkumpul di sini. Melihat sosok yang terbang di kejauhan, beberapa orang bersemangat, sementara yang lain khawatir. Sun Yifan punya kemampuan. Mendengar kata-kata Black Robe, Wang Chen bergumam. Itu benar. Bukankah orang yang melampaui kesengsaraan kali ini adalah Sun Yifan? Seperti yang diharapkan Wang Chen dan Siang Kiankan, Sun Yifan telah melangkah ke alam kekuatan Tuhan. Dan sekarang, dia menyambut kesengsaraan petirnya sendiri. Kesengsaraan guntur bela diri ilahi sangat berbahaya bagi seorang seniman bela diri yang baru saja memasuki jajaran bela diri ilahi. Jika perlu, Wang Chen, Wang Yan, Jubah Hitam, Han Tian, dan lainnya dari keluarga Wang dapat dengan mudah membantu Sun Yifan memecahkan kesengsaraan petir ini. Namun, Wang Chen dan yang lainnya tidak berencana untuk bergerak. Kesengsaraan guntur bela diri ilahi adalah ujian sekaligus peluang bagi seniman bela diri ilahi. Ini adalah ujian kekuatan prajurit perkasa Tuhan, dan peluang yang didapat akan menjadi keuntungan besar setelah melewati kesengsaraan petir. Hanya ada satu kesempatan untuk mendapatkan keuntungan seperti itu. Bagaimana dia bisa kehilangannya dengan mudah? Lebih penting lagi, Wang Chen dan yang lainnya percaya pada kekuatan Sun Yifan. Dia memiliki kemampuan untuk bertahan dari kesengsaraan petir. Kembali, dia akan segera kembali. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dan berkata kepada semua orang. Dengan itu, Wang Chen menarik pandangannya, berbalik, dan berjalan ke aula. Di aula utama keluarga Wang, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia duduk dengan tenang di kursi pemimpin, menunggu. Ledakan. 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 Di kejauhan, puluhan ribu meter jauhnya, gemuruh guntur samar terdengar, tapi itu mempengaruhi hati setiap orang yang hadir. Apa yang terjadi dengan Sun Yifan? Gemuruh berlanjut selama waktu yang tidak dapat ditentukan, dan suasana di aula sepertinya semakin memadat. Semua orang bisa dengan jelas mendengar suara nafas yang berat. Setelah sekian lama, guntur akhirnya berhenti. Pada saat ini, semua orang menghela nafas lega dan santai. Dia tampak gugup. Kesengsaraan guntur telah berakhir. Semua orang yang hadir pernah mengalami kesengsaraan guntur bela diri suci sebelumnya. Itu sangatlah berbahaya. Bagi seseorang yang baru saja memasuki jajaran prajurit bela diri ilahi, kesengsaraan guntur bela diri ilahi sangatlah dahsyat. Tidak diketahui berapa banyak prajurit yang terjatuh dalam kesengsaraan petir ini setelah masuk ke dalam jajaran alam kekuatan dewa. Bahkan sekarang, dengan terbukanya penghalang tiga alam dan runtuhnya hukum surgawi, menjadi jauh lebih mudah untuk menjadi ahli bela diri ilahi, dan kekuatan kesengsaraan petir ahli bela diri ilahi telah sangat berkurang. Namun, itu tetap mengejutkan. Apakah Sun Yifan berhasil mengatasi kesengsaraan petir? Atau apakah kesengsaraan guntur berhasil membunuh seorang seniman bela diri yang mengejar dao surgawi? Dalam suasana yang menyedihkan, semua orang tidak bisa tidak melihat kekejauhan. Mereka melihat kekejauhan. Waktu berlalu. Saat ini, semua orang merasa setiap detik terasa seperti satu tahun. Namun seiring berjalannya waktu, mereka masih belum melihat sosok Sun Yifan. Hal ini menyebabkan ekspresi semua orang semakin berubah. Bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat semua orang hampir kehilangan kesabaran, sesosok tubuh tiba-tiba melintas di kejauhan. Dia kembali. Melihat sosok itu, Kuang Ren lah yang pertama berteriak dari dalam kerumunan. Hahaha, dia kembali. Siang Kiankan juga tertawa. Di belakang kerumunan, Wang Chen akhirnya mengungkapkan senyuman di sudut mulutnya. Alisnya yang berkerut perlahan mengendur saat ini. Setelah Wang Chen, Sun Yifan kembali. Dia telah berhasil mengatasi kesengsaraan petir. Saat semua orang menunggu, terdengar suara siulan panjang. Akhirnya sosok itu kembali ke depan Ola. Hahaha, kerja bagus. Sun Yifan, keadaanmu menyedihkan. Hehe, prajurit bela diri surgawi. Itu luar biasa. Melihat sosok yang muncul di depan mereka, kerumunan bersorak dan bersorak di saat berikutnya. Sun Yifan telah kembali. Itu benar. Namun, kondisi Sun Yifan sangat menyedihkan. Pakaiannya compang kemping, dan dia berlumuran darah. Sungguh pemandangan yang tragis. Menguasai. Ekspresi Sun Yifan tidak berubah saat mendengar kata-kata ucapan selamat dan ejekan itu. Dengan senyuman di wajahnya, dia menatap Wang Chen. Tidak buruk. Prajurit bela diri ilahi. Anda telah berhasil. Wang Chen menganggup dan tersenyum pada Sun Yifan. Baiklah, mandilah. Kami akan menunggumu di Ola. Wang Chen tidak menunggu Sun Yifan berbicara. Setelah mendengar kata-kata Wang Chen, Sun Yifan menganggup dan berjalan menuju halaman belakang. Di Ola, semua anggota inti keluarga Wang berkumpul. Hampir semuanya telah memasuki jajaran Divine Martial Warriors. Ada apa, bos? Nak, jangan bilang ada kabar dari Gunung Sainte. Melihat semua orang telah berkumpul, eksentrik dan yang lainnya mau tidak mau bertanya kepada Wang Chen. Pada saat ini, ekspresi Wang Chen serius. Tidak biasa bagi keluarga Wang mengumpulkan semua orang di Ola seperti ini. Biasanya, Wang Chen tidak akan meminta semua orang untuk hadir kecuali terjadi sesuatu yang besar. Ya, Medan Perang sudah ditutup. Wang Chen berkata setelah mendengarkan pertanyaan dari Kuang Ren dan yang lainnya. Semua orang tahu itu. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya. Ini bukanlah berita baru. Dalam beberapa hari terakhir, semua orang bisa merasakan perubahan di dunia. Mereka bisa merasakan tekanan dari Medan Perang dan pemanggilan darinya. Medan Perang sudah ditutup. Semua orang mengetahui hal ini di dalam hati mereka. Kata-kata Wang Chen. Hari ini, biarkan sekelompok orang memasuki Medan Perang. Namun, saat kerumunan merasa bingung, Wang Chen berkata langsung. Produk. Kerumunan menjadi gempar begitu dia mengatakan ini. Hari ini. Tidak mungkinkan, bos, sekarang sudah malam, kita. Biarkan sekelompok orang memasuki Medan Perang dulu. Apakah maksud kepala keluarga? Setelah keributan, semua orang buru-buru bertanya. Kata-kata Wang Chen yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Medan Perang akan segera ditutup. Semua orang tahu ini. Begitu mereka memasuki Medan Perang, semua orang sudah siap. Namun, pengumuman mendadak Wang Chen tentang masalah ini membuat semua orang sedikit terkejut. Terutama kata-kata Wang Chen. Dia sepertinya tidak berencana membiarkan semua orang memasuki Medan Perang bersama-sama. Wang Chen berencana membiarkan sekelompok orang masuk terlebih dahulu. Mengapa demikian? Saat ini, keluarga Wang memiliki banyak ahli. Tapi yang pasti jumlahnya tidak banyak. Dibandingkan dengan orang-orang di Medan Perang, itu hanyalah setetes air dalam ember. Dibandingkan dengan empat keluarga besar dan tujuh keluarga besar, keluarga Wang bahkan tidak memiliki banyak ahli bela diri dewa. Dalam keadaan seperti itu, secara logika, mereka harus bersatu dan memasuki Medan Perang bersama. Tapi sekarang, mereka akan berpisah. Ini merupakan kejutan bagi semua orang. Ya, berpisah. Melihat ekspresi terkejut semua orang, Wang Chen menganggup dan berkata, Saat suaranya turun, ekspresinya menjadi serius. Kalian semua harusnya tahu perasaan Gunung Sainteh terhadap keluarga Wang. Sekarang Ras Iblis dan Benua Bulan Merah mengetahui identitasku, mereka pasti tidak akan membiarkanku memasuki Medan Perang dengan lancar. Aku khawatir ada badai yang menunggu kita di depan. Kita. Melihat semua orang, Wang Chen perlahan menjelaskan situasi saat ini. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam. Ya, ada bahaya yang tak ada habisnya di depan. Bahaya apa yang menanti mereka di dunia baru dan asing itu? Tidak ada yang tahu. Jika itu masalahnya, kita semua harus bersama. Kuang Ren mengerutkan kening dan berkata, Tidak, kita tidak boleh kehilangan kekuatan kita. Saya khawatir bahayanya kali ini tidak kecil. Jika kamu ikut denganku, bahayanya pasti akan meningkat. Kita harus berpisah. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Saya sudah membicarakan hal ini dengan Wang Chen. Hari ini, saya juga mendiskusikannya dengan kakak Wang Yan. Berpisah adalah cara terbaik. Saat ini, siang kiankan juga berdiri. Saat suaranya turun, dia menatap Sun Yifan dan berkata, Bagaimana menurutmu? Itu bagus. Dengan kekuatan guru, jika dia ingin melarikan diri, saya khawatir tidak banyak orang yang bisa membunuhnya. Dengan target yang lebih sedikit, kita akan lebih aman. Sun Yifan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Jika itu masalahnya, sudah diputuskan. Kakak Sun, pergilah dulu. Malam ini, Anda akan memimpin sekelompok orang ke medan perang. Setelah Anda berada di medan perang, menetaplah sesegera mungkin dan rencanakan masa depan. Setelah masalah ini diselesaikan, Wang Chen tidak membuang waktu lagi dan berkata kepada Sun Yifan. Saat suaranya turun, dia melihat orang-orang di sekitarnya dan berkata, Senior Jubah Hitam, aku khawatir aku harus merepotkanmu. Keamanan kakak Sun ada di tangan Anda. Sun Yifan memasuki medan perang. Mengingat kekuatannya, dia mungkin akan menghadapi bahaya kemanapun dia pergi. Tanpa perlindungan dari yang kuat, akan sulit baginya untuk bergerak maju. Sedangkan untuk Jubah Hitam, Wang Chen berencana menyerahkannya pada Sun Yifan. Dengan kekuatan Jubah Hitam, bahkan Wang Chen pun akan kesulitan melawannya. Begitu mereka memasuki medan perang, akan jauh lebih aman dengan perlindungan Jubah Hitam. Ini juga merupakan keputusan akhir yang dibuat Wang Chen setelah banyak pertimbangan. Sun Yifan tidak bisa tersesat. Selain itu, kakak Sun, pilihlah beberapa orang lain untuk pergi bersamamu. Di masa depan, ketika Anda sudah menetap, hubungi yang lain sesegera mungkin. Wang Chen melanjutkan. Ini adalah langkah pertama dalam rencana Wang Chen. Ini adalah misi Sun Yifan. 2417 Hehehe, nak, tidak masalah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jubah Hitam menunjukkan senyuman. Tentu saja, Jubah Hitam mengetahui tujuan utama Sun Yifan memasuki medan perang. Oleh karena itu, Jubah Hitam mengetahui pentingnya Sun Yifan. Wang Chen telah memberinya tugas ini. Ini adalah bentuk kepercayaan terhadap Black Robe. Tentu saja, dia tidak akan mengecewakan Wang Chen. Saat dia berbicara, Jubah Hitam menepuk dadanya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh. Bagus. Kalau begitu, aku akan memasuki medan perang dengan senior Black Robe. Sedangkan untuk orangnya, saya tidak membutuhkan terlalu banyak untuk saat ini. Yang Sa, Cheng Liang, Mutaka, dan Bayangan. Tidak apa-apa selama mereka mengikutiku. Bayangan sangat berguna bagi saya. Mengatakan ini, Sun Yifan memandang Wang Chen dengan ekspresi serius. Bayangan. Dia dan Siang Kiankan telah melatihnya untuk Wang Chen. Kali ini, dia seharusnya mengikuti Wang Chen ke medan perang. Namun kini, Sun Yifan berencana pergi bersama Sado. Adapun jumlah orangnya. Orang-orang ini sudah cukup. Terlalu banyak akan menjadi target yang terlalu besar. Selain itu, meskipun orang-orang ini adalah pilar utama klan Wang, mereka bukanlah satu-satunya. Namun di benua Tian Suan, mereka tidak setenar Kuang Ren dan yang lainnya. Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka tidak dikenal. Namun kekuatan mereka tidak buruk. Dalam hal ini, Sun Yifan cocok untuk melakukan beberapa hal. Oke. Setelah mendengar kata-kata Sun Yifan, Wang Chen setuju tanpa ragu-ragu. Apakah ada hal lain yang kamu perlukan? Haruskah kita menambah dua orang lagi? Atau haruskah aku membiarkan kakak dan kakak Hantian pergi bersamamu? Wang Chen merenung. Tidak dibutuhkan. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan menggelengkan kepalanya. Kakak Hantian dan kakak Wang Yan terlalu terkenal. Identitas mereka akan mudah terungkap. Sado akan membawa beberapa anggota tim kegelapan yang telah melangkah ke alam bela diri ilahi. Sun Yifan ponderet. Tim kegelapan adalah kekuatan mereka yang paling misterius dan berguna. Dengan tim gelap, banyak hal akan menjadi mudah. Juga, aku khawatir kita perlu membawa beberapa sumber daya. Sun Yifan melanjutkan. Memasuki tempat baru, sumber daya sangatlah penting. Di satu sisi, semua orang perlu menggunakannya. Di sisi lain, ia juga perlu mengikat orang-orang. Di tempat aneh itu, dia membutuhkan bantuan penduduk setempat. Tentu, dalam hal ini, siang kian kan akan bekerja sama sepenuhnya. Karena itu masalahnya, persiapkan dirimu dan berangkat tengah malam. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Bos, bagaimana dengan kita? Mendengar perkataan Wang Chen, Mat Man dan yang lainnya menjadi cemas. Masuki medan perang. Eksentrik tidak bisa lagi menahan kegembiraan di hatinya memikirkan dunia yang luas itu. Itu adalah dunia yang luas dan tak terbatas, dunia di mana dia bisa menampilkan kemampuannya sepenuhnya. Ayah Kuang Ren telah memasuki medan perang. Jika bukan karena keluarga Wang, Kuang Ren mungkin akan masuk juga. Dan sekarang, Sun Yifan hendak pergi. Orang gila tentu saja sedikit cemas. Tentu saja sayang untuk tidak mengikuti Sun Yifan, tapi itu mungkin bukan hal yang buruk. Jika dia mengikuti Wang Chen dan yang lainnya ke medan perang, mungkin itu akan lebih menarik. Mengikuti Wang Chen selalu membuat darahnya mendidih. Memikirkan hal ini, Kuang Ren tersenyum. Kuang Ren, kamu dan kakak Jiang Chenyuan akan membawa beberapa orang ke medan perang besok. Berpisah dengan kakak Sun Yifan. Setelah Anda memasuki medan perang, stabilkan diri Anda sesegera mungkin. Lalu hubungi kakak Sun Yifan dan bantu dia. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Kemudian, dia melihat ke arah Patriark Alam Liar. Senior Men, apakah kamu berencana memasuki medan perang? Aku, apapun, ini bukan tempat untuk tinggal lama. Tidak ada masalah memasuki medan perang. Tapi, apakah kamu berencana untuk berpisah dariku? Nona King Sui adalah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Patriark Alam Liar mengerutkan kening. Itu benar, bos, kamu tidak ikut dengan kami. Kuang Ren bertanya dengan heran. Sun Yifan separated. Mungkinkah Wang Chen juga berencana berpisah darinya? Aku berencana pergi sendiri. Nada bicara Wang Chen tidak perlu dipertanyakan lagi. Kemudian, dia melihat ke arah Patriark Alam Liar. Karena senior juga memasuki medan perang, kuharap kamu bisa menjaga Kuang Ren dan yang lainnya. Tentu saja, saya akan baik-baik saja. Jika Nona King Sui bertanya tentang hal itu di masa depan, saya akan menjelaskannya. Wang Chen berkata dengan tulus. Dengan jubah hitam mengawasi sisi Sun Yifan, Wang Chen akan jauh lebih nyaman. Adapun Kuang Ren dan Jiang Chen Yuan. Meskipun mereka tidak lemah, mereka masih sedikit terburu nafsu. Terutama saat Kuang Ren dan Jiang Chen Yuan bersama, mereka semakin bersemangat melihat dunia dalam kekacauan. Patriark Alam Liar adalah orang yang tenang dan berkuasa. Jika mereka bisa mendapatkan perlindungannya, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, dan yang lainnya pasti akan jauh lebih aman. Tidak apa-apa juga. Mendengar kata-kata Wang Chen, Patriark Alam Liar ragu-ragu sejenak sebelum menghela nafas. Karena Wang Chen sudah mengatakannya, apa lagi yang bisa dia lakukan? Terlebih lagi, bagaimana mungkin Patriark Alam Liar tidak melihat tekad Wang Chen saat ini? Karena tidak ada ruang untuk berdebat, dia setuju. Setelah memasuki medan perang, mereka akan bertemu secepatnya. Baiklah, bos, ayo bertemu di medan perang. Melihat tidak ada jalan untuk kembali, Kuang Ren menghela nafas. Nak, ayo kita bertemu di medan perang. He he, saat itu, Anda dan saya akan terus mendominasi dunia. Jiang Chen Yuan tertawa terbahak-bahak. Selama bertahun-tahun, Jiang Chen Yuan telah lama menganggap Wang Chen sebagai saudaranya. Saudara hidup dan mati. Tentu saja, dia tidak akan melepaskan persahabatan ini. Dia berharap untuk mendominasi dunia bersama Wang Chen lagi. Kembali ke alam iblis, sekarang di benua Tian Suan yang mendalam, Wang Chen tidak pernah mengecewakannya. Jiang Chen Yuan percaya bahwa hal yang sama akan terjadi di medan perang. Baiklah, karena itu masalahnya, Kuang Ren, Jiang Chen Yuan, kalian berdua mendengarkan pengaturan Senior Man of the Wilderness dan memilih beberapa orang untuk dibawa ke medan perang. Sebelum bertemu dengan kakak Sun Yifan, kamu dapat menghubungi orang-orang dari alam iblis. Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Identitas Jiang Chen Yuan luar biasa. Jika mereka bisa menghubungi orang-orang di alam iblis, itu akan sangat berguna. Tentu saja, orang-orang dari alam iblis yang disebutkan Wang Chen bukanlah orang-orang dari aliansi pembunuhan surga, juga bukan orang biasa. Mereka adalah kultus bulan iblis, lembah kelupaan, sekte bulan retak, keluarga Jiang. Orang-orang ini adalah teman Wang Chen. Di medan perang yang begitu besar, mereka masih perlu saling mendukung. Jangan khawatir, serahkan padaku. Bocah Ren penghancur surga itu tidak akan bisa lepas dari telapak tanganku. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan tersenyum. Senyumannya dipenuhi rasa puas diri. Kakak, kakak Hantian, kalian berdua akan membawa orang-orang yang tersisa dan berpisah dari manusia senior alam liar. Masuki medan perang melalui jalur lain. Akhirnya, pandangan Wang Chen beralih ke Wang Yan dan Hantian. Sun Yifan adalah sekelompok orang. Patua alam liar memimpin sekelompok orang. Terakhir, Wang Yan dan Hantian. Kedua orang ini kuat, tidak kalah dengan Wang Chen. Terlebih lagi, keduanya tenang, jadi Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah Anda memasuki medan perang, cobalah menemukan pijakan Anda dan pahami situasinya. Anda bisa menghubungi kakak Sun. Wang Chen menambahkan, Baiklah, he he, saudaraku, jangan khawatir. Namun, apakah Anda yakin ingin memasuki medan perang sendirian? Mendengar pengaturan Wang Chen, Hantian bertanya dengan cemas. Chen kecil, kami akan menunggumu. Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah. Dia tidak banyak bicara, tapi ekspresinya tegas. Dia percaya pada Wang Chen. Karena Wang Chen telah mengambil keputusan, Wang Yan tidak akan mengatakan apapun. Dia tidak akan mengecewakan Wang Chen. Dia yakin mereka akan segera bertemu lagi. Saat ini, Wang Yan sama seperti biasanya. Dia masih berdiri di belakang Wang Chen. Jika Wang Chen berkata demikian, dia akan melakukannya. Sisi ini sudah cukup. Mungkin itulah yang dipikirkan Wang Yan. Kakak, kakak Hantian, jangan khawatir. Aku akan menemuimu secepat mungkin. Mendengar kata-kata mereka, Wang Chen mengangguk. Lalu, dia melihat yang lain. Jika itu masalahnya, ayo pergi. Kakak Sun, kamu harus bekerja keras malam ini. Jangan khawatir, Patriarch. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan mengangguk. Bagus, sampai jumpa di medan perang. Melihat yang lain, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Sampai jumpa di medan perang. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan, Kuang Ren, Wang Yan, dan yang lainnya berkata dengan suara rendah. Sampai jumpa di medan perang. Itu adalah kesepakatan mereka. Malam ini adalah waktu untuk berpisah. Meski datangnya tiba-tiba, mereka tidak akan terlalu memikirkannya. Dengan pemikiran ini, semua orang dengan cepat mulai bergerak. Apa rencanamu? Setelah semua orang meninggalkan Ola, siang kian kan memandang Wang Chen dan bertanya. Bibiku tidak berencana memasuki medan perang. Aku khawatir kamu harus menjaganya. Wang Chen memandang siang kian kan dan berkata. Wang Lin, ini adalah bibi Wang Chen. Pada akhirnya, dia memilih untuk menekan kekuatannya hingga berada di bawah kekuatan dewa. Dia ingin tinggal di benua langit yang mendalam. Itu mungkin bagus. Wang Chen tidak terlalu keberatan. Untuk wanita yang telah menderita begitu banyak bencana, Wang Chen hanya merasa bersalah dan bersyukur. Sekarang, tinggal di benua langit yang mendalam mungkin merupakan pilihan terbaik. Jangan khawatir. Siang kian kan mengangguk. Aku akan berangkat besok. Wang Chen melanjutkan. Kamu berencana untuk... Siang kian kan mengerutkan kening. Ada banyak orang yang mengawasiku. Jika aku tidak pergi, kakak dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Jika aku pergi, mata itu secara alami akan mengikutiku. Wang Chen tersenyum. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi siang kian kan menjadi rumit. Dia menghela nafas dan berkata, Kalau begitu, hati-hati. Saat harus berpisah, selalu ada beban yang terlalu berat di hati. Melihat Wang Chen, pada saat ini, terlalu banyak adegan muncul di benak siang kian kan. Kembali ke sekolah Sing Chen, Wang Chen yang pendiam dan tegas. Saat-saat berdarah panas di kota dosa. Tanpa disadari, bertahun-tahun telah berlalu. Sekarang, sudah waktunya untuk berpisah. Berapa lama waktu yang diperlukan bagi mereka untuk berpisah? Tiga tahun? Lima tahun? Sepuluh tahun? Seratus tahun? Atau, seumur hidup? Memikirkan hal ini, siang kian kan membuka mulutnya, tetapi tiba-tiba merasa tidak tahu harus berkata apa. Jantungnya sangat berat, seolah-olah tersumbat. Sungguh tak tertahankan. Kita akan bertemu lagi. Siang kian kan juga seperti ini, begitu pula Wang Chen. Setelah perpisahan ini, dia tidak tahu kapan mereka akan bertemu lagi. Bahkan mungkin sulit untuk bertemu lagi di dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan nada berat. Namun, ekspresinya sangat tegas. Kita akan bertemu lagi. Apapun yang terjadi, mereka akan bertemu lagi. Wang Chen percaya. Di bawah tirai malam, pada saat ini, di aula, dua sosok, di bawah cahaya lilin, terbentang sangat panjang. Angin sejuk bertiup. Tanpa disadari, aura sunyi memenuhi udara. Semua hal baik harus diakhiri. Hari ini, waktunya berpisah. Memikirkan kembali, pada saat ini, Wang Chen dan Siang Kiankan terdiam. 2418. Berangkat besok pagi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Siang Kiankan menarik nafas dalam-dalam. Pada akhirnya, dialah yang memecah kesunyian. Langit tanpa sadar menjadi gelap. Malam tiba. Melihat bintang-bintang di langit, suasana hati Siang Kiankan semakin berat. Di bawah langit malam seperti itu, selalu membuat orang menjadi sentimental. Perasaan berpisah sepertinya semakin intens. Ya, besok pagi. Wang Chen berkata dengan lembut. Malam ini, Sun Yifan dan yang lainnya akan pergi. Besok subuh, jika tidak ada kejutan, Patriark Will Lens dan kakak laki-lakinya akan pergi juga. Tidak banyak waktu tersisa. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Masalah ini harus diselesaikan secepat mungkin. Adapun Wang Chen, dia perlu keluar sebentar. Masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Jika dia tidak muncul, orang-orang akan menginginkan kota kerajaan. Dia tidak bisa membiarkan terlalu banyak orang memperhatikan Royal City. Jika tidak, Sun Yifan dan yang lainnya akan berada dalam bahaya. Kita akan bertemu lagi. Mendengar perkataan Wang Chen, Siang Kiankan menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Keluarga Wang ada di tanganmu. Melihat Siang Kiankan, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Medan perang penuh bahaya. Tapi bagaimana mungkin keluarga Wang tidak berada dalam bahaya jika mereka tetap tinggal di benua langit yang mendalam? Itu tidak kalah berbahayanya dengan medan perang, bukan? Penghalang tiga alam telah dipatahkan dan perang belum dimulai. Sebagian besar kekacauan datang dari dalam benua langit yang mendalam. Di masa depan, keluarga Wang harus menghadapi badai yang lebih besar. Dan Gunung Sainte. Keberadaan raksasa seperti itu tidak bisa diabaikan. Tentu saja, ada banyak bahaya yang tersembunyi. Keluarga Wang harus menghadapi semua ini. Siang Kiankan harus menghadapi semua ini. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaannya tenggelam. Beban dipundak Siang Kiankan sangat-sangat berat. Dan sekarang, Wang Chen telah menyerahkan sepenuhnya keluarganya kepada Siang Kiankan. Bagaimana dengan masa depan? Itu semua tergantung bagaimana Siang Kiankan menghadapinya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa tidak merasa bersalah. Selama bertahun-tahun, bukankah pengorbanan Siang Kiankan sudah cukup? Mungkin Siang Kiankan menyukai uang. Dia menyukai perasaan menguasai dunia seperti ini. Namun, Wang Chen juga tahu bahwa Siang Kiankan telah berkorban terlalu banyak untuk ini. Dia telah menyerah pada klannya, klan Siang yang merupakan klan paling kuat di kerajaan Tian Feng. Keluarga bangsawan di perbatasan utara, keluarga Siang. Awalnya, Siang Kiankan bisa saja menjalani kehidupan yang sangat nyaman. Namun, dia mengikuti keluarga Wang dan mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Dia telah mengalami kesulitan yang tak ada habisnya, bahaya yang tak ada habisnya, dan sedikit jalan keluar dari kematian untuk mendapatkan semua yang dia miliki saat ini. Dan semua ini masih dalam kekacauan. Apa yang akan terjadi pada Siang Kiankan di masa depan? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jangan khawatir. Saya akan menunggu Anda kembali dan mengembalikannya kepada Anda. Siang Kiankan tersenyum saat mendengar kata-kata Wang Chen. Menepuk bahu Wang Chen, Siang Kiankan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, bajingan itu tidak akan sombong lama-lama. Mata Siang Kiankan berkilat dingin saat dia berbicara. Hati-hati dengan gunung Sainte. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Gunung Sainte adalah keberadaan yang paling berbahaya. Kini segalanya tampak tenang. Namun, Wang Chen sangat menyadari bahwa di bawah ketenangan ini, badai dahsyat sedang terjadi. Itu bisa meletus kapan saja. Saat itu, Wang Chen dan yang lainnya sudah meninggalkan dunia ini. Siang Kiankan harus menghadapi segalanya. Jangan khawatir. Saya ingin melihat apa yang bisa mereka lakukan. Siang Kiankan mengungkapkan senyum percaya diri. Klanteng dan Klansan. Dan gunung Sainte. Benar, banyak juga bajingan. Hehehe, menarik. Bibir Siang Kiankan melengkung. Baiklah. Sedangkan untuk Sun Yifan, saya masih perlu memberinya beberapa instruksi. Namun, beberapa sumber daya akan diberikan kepadanya. Apa yang kamu butuhkan? Siang Kiankan mengumpulkan pikirannya dan memandang Wang Chen. Aku, saya tidak butuh apapun. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Suruh Sun Yifan membawakan pil bunga suci. Saat dia berbicara, Wang Chen mengeluarkan botol giyok kecil dari sakunya. Ada beberapa pil bunga suci di dalamnya. Dia yakin Siang Kiankan akan bisa menggunakannya. Di dunia yang luas dan aneh itu, terlalu banyak hal yang perlu dilakukan. Pil bunga suci tidak diragukan lagi menarik. Baiklah. Mendengar perkataan Wang Chen, Siang Kiankan menarik napas dalam-dalam. Saat suaranya jatuh, dia mengambil botol giyok itu, berbalik, dan berjalan ke kejauhan. Ingatlah untuk kembali. Aku akan menunggumu. Setelah mengambil beberapa langkah, Siang Kiankan berhenti. Dia tidak menoleh ke belakang saat dia berkata dengan suara rendah. Berbahaya baginya untuk tinggal di benua langit yang mendalam. Tapi bagaimana dengan Wang Chen? Di dunia yang aneh itu, bahkan lebih berbahaya lagi. Pada akhirnya, Siang Kiankan mau tidak mau mengingatkannya. Ini temannya, ini patriarknya, dan ini saudaranya. Sejak sekolah Sing Chen, mungkin Siang Kiankan memperlakukan Wang Chen sebagai saudara laki-laki. Adik terbaik. Dia berharap Wang Chen akan kembali. Dia sedang menunggu kembalinya Wang Chen. Baiklah. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Hahaha. Aku pergi. Mendengar jawaban Wang Chen, Siang Kiankan tertawa terbahak-bahak. Saat berikutnya, dia keluar dari pintu. Di bawah langit malam, hanya Wang Chen yang tersisa berdiri di bawah langit. Saatnya bersiap-siap. Setelah sekian lama, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam. Dia melihat ke arah gunung Sainte, senyum dingin di wajahnya. Tunggu aku. Bergumam, Wang Chen berbalik dan pergi. Pada akhirnya, ruang kosong itu menjadi sunyi senyap. Larut malam, di keluarga Wang, suasananya sangat berat. Sun Yifan, jubah hitam, Yang Sa, Cheng Liang, bayangan, dan beberapa anggota pengawal kegelapan berdiri di ruang kosong. Saya akan memasuki medan perang sebelum fajar. Sun Yifan berkata sambil menatap Wang Chen. Sudah waktunya untuk pergi. Melihat keluarganya, ekspresi Sun Yifan serius. Terlalu banyak kenangannya di sini. Terlalu banyak keringat dan usahanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dienggan untuk pergi. Hidup. Mendengar perkataan Sun Yifan, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Hidup. Satu kalimat, dua kata, begitu sederhana, namun begitu berat. Ini mungkin hal yang paling mendasar di dunia ini, namun juga merupakan hal yang paling sulit. Berapa banyak emosi dan emosi yang terkandung dalam dua kata sederhana ini. Mendengar kata-kata ini, orang-orang yang hadir mau tidak mau tergerak. Kedua kata ini tampak sederhana. Tapi itu cukup untuk menjelaskan semua pemikiran di benak Wang Chen saat ini. Kami akan menunggumu. Menarik nafas dalam-dalam, Sun Yifan berkata sambil tersenyum. Patriark, kami pergi dulu. Lalu, Sun Yifan membungkuk dan berkata. Kali ini, pemahamannya sangat formal dan tulus. Patriark, sampai jumpa di medan perang. Setelah Sun Yifan, Yang Sa dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan suara rendah. Wajah mereka tegas. Pergi. Melihat kerumunan itu, Wang Chen berkata dengan suara rendah. Ayo pergi. Mendengar perkataan Wang Chen, Sun Yifan dan yang lainnya saling berpandangan. Kemudian, mengikuti perintah Sun Yifan, di malam hari, beberapa sosok terbang kekejauhan. Mereka tidak terus tinggal. Perpisahan mereka sekarang hanya untuk reuni mereka di masa depan. Perpisahan mereka sekarang hanya demi masa depan yang lebih baik. Itu Sun Yifan. Pada akhirnya, angka-angka tersebut tetap menghilang dari pandangan semua orang. Melihat ke arah hilangnya sosok-sosok itu, semua orang terdiam untuk waktu yang lama. Bos, kita harus pergi juga. Setelah beberapa waktu, suara Kuang Ren terdengar di tengah angin sejuk. Dia juga akan pergi. Kami akan pergi ke wilayah selatan dan memasuki medan perang. Jiang Chen Yuan berkata dengan suara rendah. Baiklah. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen menganggup dan berkata. Medan perang tidak terbatas. Dikabarkan bahwa setelah memasuki medan perang, seseorang bisa muncul di mana saja. Setiap simpul spasial, setiap kali mereka melewatinya, arah yang mereka tuju benar-benar berbeda. Sun Yifan dan yang lainnya hanya bisa memasuki medan perang dekat kota kerajaan. Mungkin seratus mil jauhnya dari Royal City. Atau seribu mil jauhnya. Bagaimanapun, jaraknya tidak akan terlalu jauh. Jarak hanya membuat mereka yang diam-diam mengawasi keluarga Wang mengabaikan beberapa hal. Bagaimanapun, fluktuasi spasial selalu dapat dideteksi. Bagaimana dengan Kuang Ren dan yang lainnya? Ini adalah pilihan yang baik bagi mereka untuk memasuki medan perang dari wilayah selatan. Chen kecil, aku berencana pergi ke wilayah utara. Wang Yan berkata dengan suara rendah. Saudaraku, sampai jumpa di medan perang. Han Tian menepuk bahu Wang Chen. Oke. Mendengar kata-kata semua orang, Wang Chen mengangguk. Setelah beberapa pengingat, sebelum fajar, semua orang berpisah. Pada akhirnya, mereka tetap berpisah. Kali ini pemisahannya sangat menyeluruh. Hanya Wang Chen dan Siang Kiankan yang tersisa di lapangan, merasakan suasana yang menyesakkan. Sudah lama sekali sejak mereka tidak merasakan perpisahan yang begitu menyedihkan. Hal itu membuat Wang Chen dan Siang Kiankan merasa tidak nyaman. Mereka semua sudah pergi. Melihat alun-alun yang kosong, Siang Kiankan tersenyum pahit. Senyuman pahitnya diwarnai dengan kesepian. Mereka telah berjuang berdampingan selama bertahun-tahun, melalui suka dan duka bersama. Saat waktunya berpisah, masih membuat orang menghela nafas. Aku harus pergi juga. Melihat ke langit, Wang Chen bergumam. Dia akan pergi segera setelah langit cerah. Anda harus berhati-hati. Siang Kiankan berkata dengan suara rendah. Lalu, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Aku akan memperhatikan Si Lan dan Ke R. Jika mereka berada di benua langit yang mendalam, saya pasti akan menemukannya. Namun, jika mereka sudah memasuki medan perang, Anda harus menemukannya sendiri. Ingatlah untuk membawanya kembali. Siang Kiankan mengingatkannya. Tentu saja. Ekspresi rumit muncul di mata Wang Chen. Zilan, Ke R. Di mana mereka sekarang? Terus. Memikirkan kedua sosok itu, Wang Chen merasa sedikit lebih berat di hatinya, serta sedikit lebih banyak tekanan. Sedangkan untuk keluarga, saya khawatir akan ada gejolak setelah kepergian anggotanya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Saya sudah bersiap. Saatnya sebagian anak muda mencoba peruntungan. Memikirkan keluarga, Siang Kiankan menghiburnya. Oke. Wang Chen mengangguk. Kamu, kembali. Kemudian, sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Siang Kiankan dan berkata. Hari sudah larut. Cahaya fajar pertama segera muncul. Sudah waktunya untuk pergi. Seperti yang diduga, Sun Yifan dan yang lainnya hendak memasuki medan perang. Mungkin mereka berada ratusan mil jauhnya, atau mungkin mereka akan membuka jalan itu. Apapun yang terjadi, mereka harus dipisahkan. Setelah mengusir Sun Yifan dan yang lainnya, Wang Chen tidak ingin Siang Kiankan. Wang Chen mengusirnya. Perpisahan terakhir sungguh tak tertahankan. Bahkan seseorang yang berdarah besi seperti Wang Chen tidak mau menghadapinya. Patriark, berhati-hatilah. Keluarga Wang saya bersumpah untuk melindungi kota kerajaan dan menunggu Anda kembali. Mendengar perkataan Wang Chen, Siang Kiankan mengangguk. Mengambil beberapa langkah mundur, Siang Kiankan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seolah-olah hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Di depan Wang Chen, Siang Kiankan selalu bersikap santai. Tapi kali ini, dia sangat serius. Usai upacara, Siang Kiankan berdiri dan berbalik untuk pergi. Dia tidak melihat ke belakang. 2419. Pagi-pagi sekali, kota kerajaan kembali ke keadaan ramai seperti biasanya. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa pada malam sebelumnya. Bahkan orang-orang di kota kerajaan tidak menyadari bahwa hampir semua anggota inti keluarga Wang telah pergi tadi malam. Keluarga Wang masih dalam keadaan baik dan tidak menunjukkan tanda-tanda kekacauan. Saat fajar, sesosok tubuh terbang ke langit dari kediaman keluarga Wang. Suara mendesing. Gelombang udara mengepul saat sosok itu mengudara, menuju ke luar kota dengan kecepatan tetap. Wang Chen. Bukankah itu Wang Chen? Apa yang akan dia lakukan? Patriar keluarga Wang, ini. Kemunculan Wang Chen yang tiba-tiba membingungkan banyak orang. Di masa lalu, kecuali ada sesuatu yang penting, Wang Chen jarang terlihat di Royal City. Namun kini, kemunculan Wang Chen mengejutkan semua orang. Di bawah tatapan semua orang, Wang Chen menuju ke luar kota dan menghilang dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Tepat setelah Wang Chen pergi, berita tentang dia menyebar ke telinga semua pihak dalam waktu singkat. Wang Chen muncul di Pan City. Wang Chen menghancurkan cabang keluarga bawahan keluarga Teng. Wang Chen muncul di depan sebuah keluarga kaya dan membunuh ahli matahari murni setengah langkah. Orang ini pernah menyerang keluarga Wang dan kemudian melarikan diri. Tapi sekarang, dia terbunuh. Kemudian, pada hari ini, berita datang silih berganti. Benua Tian Xuan kembali gempar. Wang Chen telah bergerak. Dia telah menggunakan metode yang menggelegar untuk memecahkan suasana yang telah tenang dengan susah payah dan membunuh musuh-musuh keluarga Wang. Saat berita itu menyebar, benua Tian Xuan menjadi gempar. Wang Chen sedang menuju ke Gunung Sainte. Wang Chen akan berusaha keras menuju Gunung Sainte. Namun, sebelum kabar tersebut meredah, sebuah kabar mengejutkan datang lagi. Wang Chen menuju Gunung Sainte dan memasuki Kota Suci. Berita seperti itu tentu saja mengejutkan. Apa hubungan antara Wang Chen dan Gunung Sainte? Mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak mengetahui hal ini. Sekarang, Wang Chen sedang menuju ke Gunung Sainte. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Beberapa hari yang lalu, keluarga Wang dan Gunung Sainte mengalami konflik besar. Pada saat itu, atmosfer seluruh benua langit yang mendalam membeku. Semua orang mengira keluarga Wang akan memulai perang dengan Gunung Sainte. Namun pada akhirnya, tidak ada pihak yang bersuara. Mungkin ini bentuk diam, mungkin ini kompromi kedua belah pihak. Bagaimanapun, pertempuran tidak terjadi, membuat semua orang bisa menghela nafas lega. Namun, sebelum dia bisa menghembuskan nafas sepenuhnya, Wang Chen sudah pergi ke Gunung Sainte. Hal ini membuat hati semua orang kembali tegang. Apa yang Wang Chen coba lakukan? Wang Chen, ria terkutuk ini. Dia benar-benar pelanggar hukum. Apakah dia benar-benar mengira tidak ada seorang pun di Gunung Sainte? Beraninya dia menindas Gunung Sainte? Ekspresi mereka jelek. Pada saat ini, dari altar suci Gunung Sainte, serangkaian kutukan terdengar. Baru kemarin, apa yang dilakukan Wang Chen membuat semua orang di benua langit yang mendalam cemas. Dan tadi malam, Wang Chen bahkan pergi ke Gunung Sainte. Bagaimana masyarakat Gunung Sainte bisa tetap tenang? Sudah merupakan hal yang baik bahwa mereka tidak membalas dendam pada Wang Chen. Sekarang, apa yang diinginkan Wang Chen? Dia sebenarnya telah datang ke rumah mereka. Memikirkan hal ini, semua orang di Gunung Sainte mengertakan gigi karena kebencian. Kali ini, Wang Chen datang dengan niat buruk. Dalam suasana seperti itu, seseorang berkata dengan suara rendah. Jadi bagaimana jika dia datang dengan niat buruk? Apa yang bisa dilakukan Wang Chen terhadap Gunung Sainte sendirian? Seseorang mendengus dengan nada menghina. Jika Wang Chen tidak tahu apa yang baik untuknya, kami akan membiarkan dia dimakamkan di Gunung Sainte. Bahkan ada yang berkata dengan garang. Niat membunuh terhadap Wang Chen tampaknya telah sepenuhnya meletus saat ini. Tuan penjaga, bagaimana menurutmu? Dalam suasana seperti itu, seseorang bertanya kepada penjaga. Wang Chen, jika dia ingin datang, biarkan dia datang. Mendengar pertanyaan itu, Guardian berkata dengan tidak tergesa-gesa. Kemudian, penjaga itu menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Jangan khawatir, Wang Chen tidak akan mampu menimbulkan banyak badai. Anda hanya perlu bersiap untuk medan perang. The Guardian mengucapkan kata-kata ini dengan penuh keyakinan. Saat suaranya turun, dia melihat ke semua orang. Setelah kepergian ini, serahkan tanggung jawabmu. Gunung Sainte tidak mungkin berada dalam kekacauan. Benua Tian Suan tidak mungkin berada dalam kekacauan. Saya tidak ingin melihat apapun dalam dua hari terakhir. Mengatakan ini, mata penjaga Gunung Sainte menjadi serius. Bagaimana dengan Wang Chen? Masih ada orang yang bertanya dengan enggan. Aku akan menangani Wang Chen. Mungkin sudah waktunya untuk bertemu dengannya. Penjaga Gunung Sainte berdiri dan berkata perlahan. Wow! Saat kata-kata penjaga Gunung Sainte jatuh, terjadi keributan di lapangan. Lord Guardian akan mencari Wang Chen secara pribadi. Mungkinkah Guardian akan mengambil tindakan? Memikirkan hal ini, suasana hati yang awalnya tertekan langsung muncul kembali. Semua orang memandang pelindung dengan antisipasi dan kegembiraan. Jika penjaga mengambil tindakan secara pribadi, Wang Chen mungkin berada dalam bahaya, bukan? Untuk sesaat, mereka yang tidak puas dengan Wang Chen mulai tersenyum. Senyuman yang menyombongkan diri. Mereka menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi pada Wang Chen. Tapi bagaimana dengan orang-orang dari empat keluarga besar? Mendengar berita ini, orang-orang ini hanya bisa mengerutkan kening. Mereka merasa sedikit khawatir. Tampaknya bukan hal yang baik bagi Lord Guardian untuk mengambil tindakan secara pribadi. Baiklah, bubar. Melihat keributan orang banyak, penjaga berkata tanpa ekspresi. Saat suaranya turun, kerumunan itu perlahan-lahan bubar. Bagaimana pengaturannya? Setelah kerumunan itu bubar, penjaga Gunung Sainte memandang lelaki tua itu dan bertanya. Keluarga Teng, keluarga San, dan keturunan Klan Roh bersedia bersatu untuk membalas dendam. Saya telah mengaturnya untuk mereka. Sumber daya Gunung Sainte gratis untuk mereka gunakan, dan uangnya gratis untuk mereka sia-siakan. Kalau tenaga kerja, kami juga bisa mendukungnya. Mereka hanya perlu menghancurkan keluarga uang. Senyuman muncul di sudut mulut lelaki tua itu, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh. Baiklah, atur masalah ini secepat mungkin. Penjaga Gunung Sainte menganggup dan berkata dengan lembut. Balas dendam terhadap keluarga uang telah dimulai. Berapa lama keluarga uang bisa bangga? Wang Chen itu. Orang tua itu mengerutkan kening dan bertanya. Niat si pemabuk bukanlah anggur. Mata penjaga Gunung Sainte berbinar. Bagaimana kabar keluarga uang? Seolah memikirkan sesuatu, penjaga Gunung Sainte mengerutkan kening dan bertanya. Sedikit kekhawatiran muncul di kedalaman matanya. Tindakan Wang Chen tidak biasa. Apakah keluarga uang mencoba melakukan sesuatu lagi? Apa motif mereka? Keluarga uang, sepertinya masih damai. Orang tua itu merenung. Ada yang salah dengan keluarga uang. Kuang Ren dan yang lainnya telah menghilang tanpa jejak, dan semua ahli di atas alam kekuatan ilahi di keluarga uang tidak muncul kemarin. Ada kabar bahwa orang-orang ini sepertinya sudah pergi. Namun, saat suara lelaki tua itu turun, tiba-tiba, sebuah suara datang dari aula kosong. Apa? Kata-kata yang tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi lelaki tua yang baru saja tersenyum itu berubah drastis. Kuang Ren, Wang Yan, Jubah Hitam, Jiang Chen Yuan, Mereka, Mereka semua menghilang. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin? Mereka. Saat berikutnya, lelaki tua itu tidak lagi bisa tenang. Dia melompat seolah ekornya diinjak. Orang tua itu tahu siapa orang yang berbicara dalam kegelapan itu. Ini adalah kekuatan paling misterius di Gunung Sainte. Jumlah mereka sangat sedikit. Namun, hal itu menyebar luas. Orang-orang ini hanya menuruti perintah penjaga Gunung Sainte. Sejak zaman kuno, hanya penjaga Gunung Sainte yang mengetahui siapa mereka. Orang yang baru saja berbicara adalah salah satu dari orang-orang ini. Dan kabar yang dibawakannya membuat lelaki tua itu tidak bisa tetap tenang. Anggota inti keluarga Wang semuanya menghilang. Hilang tanpa jejak di mata semua orang. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Perlu diketahui bahwa kali ini, rencana mereka melawan keluarga Wang bukan hanya untuk mendukung keturunan keluarga Teng, keluarga Zan, dan Klan Roh untuk menghancurkan fondasi keluarga Wang. Lebih penting lagi, mereka ingin membunuh semua anggota inti keluarga Wang di medan perang. Dan kesempatan terbaik untuk membunuh orang-orang ini adalah saat mereka memasuki medan perang. Untuk itu, Gunung Sainte sudah melakukan banyak pengaturan. Hanya penjaga Gunung Sainte yang mengetahui hal ini. Orang tua itu sendiri tahu bahwa tidak banyak orang yang mengetahuinya. Namun, tata letaknya sangat detail. Mereka hanya menunggu medan perang ditutup dan semua orang memasuki medan perang. Tapi sekarang, anggota keluarga Wang menghilang tanpa jejak. Bagaimana mungkin orang tua itu tidak terkejut? Dalam sekejap, sepertinya rencana mereka akan hancur. Berengsek! Apa yang sedang terjadi? Memikirkan hal ini, ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia tidak bisa tidak bertanya. Keluarga Wang. Bagus. Sangat bagus. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, ekspresi penjaga Gunung Suci menjadi gelap ketika kemarahan lelaki tua itu melonjak ke langit. Jejak kegelisahan di hatinya akhirnya menjadi kenyataan. Keluarga Wang benar-benar punya rencana besar. Perilaku abnormal Wang Chen memang tidak biasa. Keluarga Wang benar-benar melakukan ini. Seekor jangkrik melepaskan karapasnya. Tepat ketika semua orang mengira mereka akan menekan medan perang dan memasuki medan perang, mereka bergerak lebih dulu. Dan dengan cara yang misterius. Memikirkan hal ini, hati penjaga Gunung Sainte tidak bisa tenang. Apa yang telah terjadi? Sambil menarik nafas dalam-dalam, penjaga itu bertanya tanpa ekspresi. Seharusnya itu malam sebelum kemarin. Suara itu terdengar lagi. Di mana orang-orang kita? Penjaga Gunung Sainte bertanya. Di kota kerajaan, Gunung Sainte telah mengatur agar orang-orang berada di sana. Orang-orang ini akan memantau setiap pergerakan keluarga Wang. Tidak mungkin mereka tidak menyadari pergerakan sebesar itu. Rakyat kami tidak menyangka keluarga Wang akan melakukan tindakan seperti itu. Larut malam kemarin lusa, kekuatan misterius muncul. Kemungkinan besar dia adalah penjaga rahasia keluarga Wang. Kekuatan-kekuatan itu mengendalikan rakyat kita. Dua di antaranya tewas, dan satu luka berat. Hari ini, orang yang terluka parah mengirimkan berita. Suaranya menjadi pelan, dengan sedikit rasa takut dan gugup. Hal-hal yang tidak berguna. Mendengar hal tersebut, wajah penjaga Gunung Sainte menjadi semakin jelek. Anggota inti keluarga Wang menghilang tanpa jejak dalam semalam. Dari tiga orang yang dikirim Gunung Sainte, dua tewas dan satu luka-luka. Keluarga Wang, sepertinya aku masih meremehkanmu. Memikirkan hal ini, wajah penjaga menjadi pucat. 2420. Tuan Pelindung, sekarang kita. Dalam suasana yang suram, setelah sekian lama, melihat wajah pelindung yang selalu berubah, lelaki tua itu mau tidak mau bertanya. Keluarga Wang sangat licik. Kita harus tahu bahwa di benua langit yang mendalam, semua orang percaya bahwa keluarga Wang pasti akan menekan penutupan medan perang sebelum memasuki medan perang. Sekarang, situasi di benua langit yang mendalam masih tegang. Bisakah keluarga Wang membiarkan semua ahlinya pergi? Namun siapa sangka keluarga Wang akan melakukan itu? Terlebih lagi, itu sangat tegas dan terselubung. Memikirkan hal ini, wajah lelaki tua itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sekarang setelah anggota inti melarikan diri, apa yang harus mereka lakukan dengan rencana mereka. Huff! Mendengar kata-kata lelaki tua itu, sang pelindung mendengus dingin. Dia menyipitkan matanya, yang sangat dingin. Jadi bagaimana kalau mereka pergi? Beritahu orang-orang di medan perang untuk mengejar mereka. Orang-orang itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika Wang Chen tidak pergi, rencana kita dapat dilanjutkan. Sang pelindung mendengus dingin. Wajahnya dingin. Pada saat ini, pelindung tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Orang-orang dari klan Wang telah melarikan diri. Sayang sekali. Tapi, jadi kenapa? Selama Wang Chen masih di sana, rencananya tidak akan hancur. Wang Chen adalah target utama mereka. Jika mereka lolos, biarkan saja. Selama Wang Chen jatuh, orang-orang itu hanyalah sekelompok anjing liar. Apa lagi yang bisa mereka lakukan? Kuncinya tetap pada Wang Chen. Jika mereka pergi, mungkin Wang Chen akan mati lebih cepat. Mengungkapkan senyuman dingin, lelaki tua itu sepertinya memahami sesuatu. Tiba-tiba, kabut di wajahnya hilang. Itu benar. Kali ini, target utamanya adalah Wang Chen. Wang Chen adalah pilar keluarga Wang, tulang punggung keluarga Wang. Selama dia masih hidup, keluarga Wang akan bertahan. Selama dia jatuh, bukankah keluarga Wang akan runtuh dalam sekejap? Saya tahu apa yang harus dilakukan. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu tidak ragu-ragu lagi. Setelah membungkuk kepada penjaga itu, dia dengan rendah hati mundur dari Aula Suci. Wang Chen, saya jamin Anda akan menyesalinya. Setelah lelaki tua itu pergi, lelaki tua yang tetap tinggal di tempat Suci mengungkapkan senyuman dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Dengan itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Apa yang kamu inginkan dari Gunung Sainte? Bergumam, mata lelaki tua itu menjadi sedikit linglung. Di bawah langit malam, Gunung Sainte terdiam. Bulan cerah menggantung tinggi di langit, dan langit dipenuhi bintang-bintang. Itu adalah malam yang sejuk. Di istana di titik tertinggi Gunung Sainte, Penjaga Gunung Sainte sedang duduk bersila dan bercocok tanam dengan mata tertutup. Dia di sini. Di tengah kesunyian, Gunung Sainte yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup tiba-tiba membuka matanya seolah merasakan sesuatu. Dalam kegelapan, mata Penjaga Gunung Sainte bagaikan dua pisau tajam yang menembus kegelapan malam. Kemana pun matanya memandang, segalanya tampak membeku. Melihat kekejauhan, Penjaga Gunung Sainte tersenyum. Dia bangkit, dan saat berikutnya, sosoknya bersinar. Diam-diam, dia menghilang dari istana. Di belakang istana, di tebing setinggi 10 ribu zang, sesosok tubuh menerobos udara. Suara mendesing. Di tengah angin kencang, ia berubah menjadi aliran cahaya. Aliran cahaya putih menyala, dan dalam sekejap mata, dia muncul di tebing. Pada saat ini, sesosok tubuh sudah berdiri di tebing tak berbatas. Angin sejuk terasa lembut. Di malam yang sunyi ini, sosok itu seolah menyatu dengan langit dan bumi. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan jubah panjangnya berkibar. Anda di sini. Melihat kekejauhan tebing, sosok itu tidak berbalik dan berkata langsung. Dia sedang berbicara pada dirinya sendiri, tapi sepertinya dia juga sedang berbicara dengan sosok di tepi tebing. Dia di sini. Mendengar hal tersebut, sosok yang terbang ke puncak tebing berkata perlahan. Melihat sosok di balik tebing, sosok itu menyipitkan matanya. Setelah mengamati dengan cermat beberapa saat, dia mengangguk. Seperti yang diharapkan dari kepala keluarga Wang, penerus dewa sejati. Sikapnya luar biasa. Dengan senyuman di sudut mulutnya, sosok itu berkata perlahan. Saat suaranya turun, dia berjalan ke sisi Wang Chen, berdiri di sana, dan melihat kekejauhan. Itu benar, sosok yang pertama kali muncul di tebing, bukan Wang Chen. Kepala keluarga Wang, Wang Chen. Wali. Mendengar perkataan orang yang datang, Wang Chen masih melihat kekejauhan dengan acuh-ta'acuh, bergumam. Wali. Bukankah orang yang datang sekarang adalah penjaga? Kepala keluarga Wang, pemilik Gunung Sainte. Kedua orang ini, di bawah langit malam, berdiri berdampingan di atas tebing. Di bawah langit malam, di bawah sinar bulan, keduanya tampak sangat sunyi saat ini. Berdiri berdampingan, melihat kekejauhan, ekspresi mereka acuh-ta'acuh. Mata mereka tenang. Ditiup angin sejuk, keduanya seolah menyatu dengan langit malam. Jika pemandangan ini dilihat oleh semua orang di dunia, mereka pasti tidak percaya. Apa hubungan antara Gunung Sainte dan keluarga Wang? Apa hubungan antara Wang Chen dan Gunung Sainte? Terlalu banyak kebencian di antara mereka. Di mata banyak orang di dunia, mereka mungkin mencoba memasukkan orang lain ke dalam kutukan abadi. Jika bukan karena kekhawatiran Wang Chen tentang reputasi, status, dan kekuatan yang telah dikumpulkan Gunung Sainte selama bertahun-tahun, keluarga Wang pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Tentu saja, jika bukan karena keraguan tentang identitas Wang Chen dan sikap empat keluarga besar, Gunung Sainte akan mengambil tindakan terhadap Wang Chen. Kedua belah pihak ingin saling membunuh. Bagaimana kedua orang ini bisa berdiri bersama dengan begitu harmonis? Harus dikatakan bahwa itu sulit dipercaya. Namun, hal itu benar-benar terjadi. Gunung Sainte, ini bukan tempat yang seharusnya. Setelah menjaga suasana harmonis selama seperempat jam penuh, penjaga Gunung Sainte menarik nafas dalam-dalam dan melihat kekejauhan. Sepertinya aku tidak diterima di sini. Wang Chen tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau tahu, terlalu banyak orang yang ingin membunuhmu. Kata The Guardian dengan wajah datar. Termasuk kamu. Wang Chen bertanya. Termasuk saya. Mengangguk, penjaga Gunung Sainte tidak menghindar. Aku punya banyak cara untuk membunuhmu di sini. Tebing ini bisa menjadi tempat kamu mati. Tempat kamu mati. Tebing Gunung Sainte adalah tempat yang bagus. Melihat tebing di depannya, penjaga itu menyipitkan matanya dan bergumam. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman. Perlahan, dia menoleh untuk melihat Wang Chen. Pada saat yang sama, ketika dia mendengar kata-kata penjaga, bagaimana mungkin Wang Chen tidak menoleh untuk melihatnya. Mata mereka bertemu di udara pada saat berikutnya, seolah-olah ada percikan api dari gesekan tersebut. Namun, ekspresi mereka masih sangat tenang. Aku tahu kamu bisa membunuhku. Wang Chen tidak menyangkalnya. Gunung Sainte masih memiliki kekuatannya. Wang Chen, dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia tidak terkalahkan. Bahkan para ahli top yang telah memasuki ultimate battlefield tidak dapat melakukan apapun terhadap mereka. Meskipun ada banyak ahli yang memasuki medan perang, mereka tidak mampu melakukannya. Di dunia ini, Wang Chen masih belum bisa dianggap sebagai yang teratas. Bagaimanapun, dia hanyalah orang yang belum memasuki alam yang murni. Bagaimanapun, kekuatan tempur Wang Chen hanya didukung oleh kekuatan lima elemen. Dan keunggulan ini hampir hilang jika dia memasuki medan perang. Bahkan sekarang, masih banyak orang yang bisa bersaing dengan Wang Chen di benua langit yang mendalam. Misalnya saja jubah hitam. Misalnya, leluhur tua dari alam liar. Misalnya penjaga di depannya. Misalnya, terlalu banyak orang di Gunung Sainte. Bahkan ada beberapa aura yang mengunci dirinya dalam kegelapan. Orang-orang ini adalah ahli sejati Gunung Sainte. Oleh karena itu, jika Gunung Sainte benar-benar ingin membunuh Wang Chen, Wang Chen saat ini benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kamu tidak berani. Meskipun Wang Chen tahu situasinya sangat berbahaya, dia tidak takut sama sekali. Dengan senyuman di wajahnya, dia menatap penjaga Gunung Suci dan berbicara dengan tidak tergesa-gesa. Mereka bisa membunuhnya. Namun mereka tidak berani membunuhnya. Anda sangat pintar. Ekspresi penjaga Gunung Sainte menegang dan dia mengangguk. Wang Chen sangat pintar. Benar sekali, Gunung Sainte benar-benar tidak berani membunuh Wang Chen sekarang. Semua orang di dunia tahu tentang konflik antara Wang Chen dan Gunung Sainte. Mereka bahkan lebih jelas lagi bahwa Wang Chen datang ke Gunung Sainte. Wang Chen dengan angku pergi ke Gunung Sainte kali ini untuk menarik perhatian dunia. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen di Gunung Sainte, mudah untuk membayangkan apa yang akan dilakukan Gunung Sainte. Apa yang akan dikatakan orang-orang di dunia saat itu? Saya khawatir saat itu Gunung Sainte benar-benar dikutuk ribuan orang bukan? Dengan keyakinan sedemikian rupa, Wang Chen berani berdiri di sisi ini saat ini. Tapi, kamu harusnya tahu. Martabat Gunung Sainte tidak bisa dilanggar. Jika Anda datang ke sini dan melanggar Martabat Gunung Sainte, apa yang akan dikatakan dunia jika kami membunuh Anda? Menyipitkan matanya, lelaki tua Gunung Sainte itu bertanya perlahan. Apakah menurutmu dunia akan mempercayainya? Wang Chen mengerutkan bibirnya dan tidak peduli sama sekali. Datang ke Gunung Sainte dengan kekuatan satu orang untuk memprovokasi. Saya khawatir tidak ada yang akan melakukan hal seperti itu. Wang Chen, tentu saja, tidak akan melakukannya. Oleh karena itu, jika Gunung Sainte ingin membunuhnya karena alasan ini, sepertinya hal itu tidak akan berhasil. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar perkataan Wang Chen, penjaga Gunung Sainte menarik nafas dalam-dalam dan bertanya tanpa ekspresi. Wang Chen jelas sudah siap sepenuhnya. Melihat Wang Chen berdiri di depannya, kemarahan di hati lelaki tua Gunung Sainte mulai tumbuh. Dia jelas ingin membunuh Wang Chen. Sekarang Wang Chen ada di depannya. Namun, dia tidak bisa membunuh Wang Chen. Mungkin hanya penjaga Gunung Sainte yang mengetahui siksaan itu. Wang Chen, ini adalah provokasi yang paling kejam. Medan perang akan segera ditutup. Wang Chen berkata perlahan. Segera setelah itu, dia menunjukkan senyuman. Orang-orang dari keluarga Wang telah pergi. Aku tahu. Penjaga itu mengertakan gigi dan berkata dengan wajah muram. Apakah Wang Chen di sini untuk pamer? Hal ini membuat penjaga Gunung Sainte meledak dengan niat membunuh. Aku juga akan memasuki medan perang. Dendam akan diselesaikan di medan perang. Wang Chen melanjutkan. Tentu. Cahaya aneh muncul di mata penjaga itu, dan dia mencipir. Hem. Namun, saat dia mengucapkan kata-kata itu, ekspresi penjaga Gunung Suci tiba-tiba berubah, seolah dia merasakan sesuatu. Segera setelah itu, senyuman aneh tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Mungkin, kamu tidak bisa pergi ke medan perang. Karena Anda telah datang ke Gunung Sainte, saya rasa Anda tidak perlu pergi. Omong-omong, ekspresi penjaga Gunung Sainte menjadi gila. Ledakan. Saat suara penjaga Gunung Sainte jatuh, seluruh tebing bergetar hebat saat ini. Selamat menikmati.